Pendekar Pemetik Harpa Jilid 5 Baru sekarang Tan Cio Ksing tiba di tempat kejadian, melihat kematian He Moko yang mengenaskan, tak tertahan dia memekik panjang terus menubruk maju dan menangis terseduh-seduh. Lengan baju Tio Tan Hang mengebah senteng, seguiung tenaga lunak segera mendorong Tan Cio Ksing ke samping, katanya, badannya sudah keracunan, iwe kangmu masih rendah, jangan kau menyentuhnya. Setelah pertempuran yang berakhir korban beberapa jiwa ini, keadaan hutan batu kembali tenang dan sunyi, namun He Moko harus ikut berkorban bersama musuh-musuh penyaturan teringat kebaikan dan budi pertolongan kedua cijampuak sini, Tan Cio Ksing hampir tidak berani percaya akan. Kenyataan ini, nangis pun tak keluar air mata, sesaat dia berdiri mematung. Kata Tio Tan Hang, dari sesat kedua saudara kembar ini telah kembali ke jalan lurus, apa yang ingin mereka kerjakan sudah terlaksana. Aku tahu, sebelum ajal mereka hakikatnya tak terasa derita apa-apa dalam sanubari mereka. Tapi nak, kalau mau menangis lekaslah kau menangis sepuasmu, pelan-pelan rebahkan badan He Moko lalu berlari naik ke Kiam Hang. Agak lama Tan Cio Ksing terlongong baru akhirnya meneteskan air mata. Dikala tangisnya sampai serak, didengarnya di belakang ada orang berkata, Anak bagus, kau pun tidak perlu bersedih hati, hayolah kau bantu aku, biarlah mereka beristirahat dengan tenang. Waktu Tan Cio Ksing berpaling dilihatnya Tio Tan Hang sudah kembali sambil membawa sebuah sekop dan pacul. Tan Cio Ksing tidak berbicara, dia terima sekop itu lalu bantu menggali tanah. Setelah mengebumikan He Mokok, Tio Tan Hang berkata, galilah lagi sebuah liang lahat, ketiga mayat itu pun perlu dikubur. Dalam pada itu Tio Tan Hang mencari sebuah batu yang dirasa cocok untuk dijadikan nisan. Pedang pendek dikeluarkan, di atas batu nisan ini dia menulis beberapa huruf yang berbunyi, sahabat dari Tian Tio tempat beristirahat Hekpek Mokok. Sementara itu Tan Cio Ksing juga sudah selesai mengubur mayat ketiga gembong iblis itu, sambil menahan air mata, sekarang ganti dia yang memujuk Tio Tan Hang. Tio Tai Hiap lebih penting kau menjaga kesehatanmu sendiri. Kalau manusia hidup pasti mengalami mati dan hidup, kau pun tidak perlulah menyesalinya. Dilihatnya Tio Tan Hang mendadak seperti menjadi tua dan loyo, setelah menegakkan batu nisan itu, napasnya ternyata memburu, badam pun basah oleh keringat. Tio Tan Hang seperti tersentak sadar, katanya, Betul, urusanku yang belum selesai, sudah seharusnya lekas kuatur dengan baik. Sudah tentu Tan Cio Ksing tidak tahu urusan apa dan pesan apa yang akan diberikan kepada siapa. Tapi lapat-lapat dia merasakan firasat yang tidak baik, dilihatnya Seng Dewi malam sudah bercokol tinggi di angkasa, Katanya, Tio Tai Hiap kau harus lekas beristirahat, urusan yang harus diselesaikan biarlah dikerjakan besok pagi saja. Tio Tan Hang tertawa, ujarnya, Kalau sudah suratan takdir mau apa, besok, besok matahari akan tetap terbit dari timur, tapi aku sendiri mana kala entah telah berada di mana. Mencelos hak titan Cio Ksing bulu kuduknya merinding, Sesaat lamanya dia berdiri terpukau tak tahu apa yang harus dilakukan dan dikatakan. Anak bagus, kata Tio Tan Hang, Maksud kedatanganmu sudah ku ketahui, Bukankah kau ingin mengangkat guru kepadaku? Sebetulnya Tan Cio Ksing tidak ingin membuat repot orang dekala Tio Tan Hang kesusahan, Tapi Tio Tan Hang sendiri sudah membeber urusannya, Sudah tentu malah kebetulan, lekas dia berlutut serta menyembah kepada Tio Tan Hang sebagai lazimnya murid bersujud kepada Sang Guru katanya, Memang tecu ada maksud itu, entah Tio Tai Hiap Sudi. Meski aku baru saja mengenalmu, aku tahu bahwa kau adalah pemuda jujur yang sederhana pula, Syukurlah kau pun orang yang tahu hutang budi, ini lebih mencocoki seleraku. Sejak hari ini, kau adalah murid penutupku. Sungguh girang dan sedih pula hati Tan Cio Ksing, Setelah menyeka air mata, lekas dia menyembah pula serta memanggil, Suhu. Tio Tan Hang membimbingnya bangun, katanya, Ilmu golok ajaran in HOU coba mainkan sekali. Sebenarnya tiada selera Tan Cio Ksing memainkan ilmu goloknya lagi, Tapi mengingat keadaan gurunya, baik juga untuk mengalihkan perhatian beliau, Oleh karena itu meski hati masih dirundung kesedihan, Segera dia melolos golok lalu. Mendemontrasikan ilmu golok keluarga in menurut apa yang dapat dia pelajari di hadapan Tio Tan Hang. Anak baik, ucap Tio Tan Hang tertawa, Kau cukup pintar, dengan dasar yang sudah kau pupuk ini, Untuk meyakinkan lewekang taraf tinggiku kira tanpa bimbingan langsung dari seorang guru Pasti dapat juga kau belajar dan menyelaminya. Em, legalah hatiku. Tan Cio Ksing melengat. Tio Tan Hang memujinya ini jelas mengirangkan hatinya, Tapi kenapa Suhu harus berkata, Demikian, bahwa aku bisa belajar sendiri tanpa bimbingan guru, Beliau pun legalah. Tio Tan Hang mengeluarkan sejilid buku, Katanya perlahan, Inilah intisari latihan lewekang karyaku sendiri, Kau harus tekun membaca dan mempelajarinya dengan rajin, Dalam jangka tiga tahun yakin kau akan berhasil. Ada beberapa bagian yang sukar dimengerti, Mumpung sekarang ada kesempatan biarku jelaskan kepadamu. Tan Cio Ksing buang segala kerisauan hatinya, Dengan seksama dia mendengarkan, Untung Tio Tan Hang menjelaskan panjang lebar dan mendetail, Kero memberi penjelasan pun gampang dimengerti. Kata Tio Tan Hang, Kalau masih ada bagian-bagian yang masih kurang jelas, Asalkah sudah paham dan hafal teorinya, Kelak kau pasti akan mengerti sendiri. Kembali Tan Cio Ksing melengat dibuatnya, Kenapa Tio Tan Hang mengharap kelak dia memahaminya sendiri? Apakah suhu hendak meninggalkan Cio Klin? Berkata Tio Tan Hang lebih lanjut, Aku berhasil menciptakan bubinge kiam hoat, Ku ukir di atas dinding gua batu. Murid besarku Tiantok adalah Cuyang Bunjin Tian Sanpei, Tapi dia belum tahu kalau aku telah menciptakan ilmu pedang ini. Kelak kau berhasil mempelajarinya, Kalau ada kesempatan bertemu dengan Toa Suhengmu, Boleh kau wakilkan aku ajarkan ilmu pedang ini kepadanya Jikalau tiada kesempatan bertemu, Ya apa boleh buat? Ilmu silatnya kini merupakan suatu aliran tersendiri, Sukses yang dicapainya kelak jelas masih di atasku, Aku pun tak perlu khawatir akan dirinya. Lama Tio Tan Hang termenung seperti mengenang sesuatu, Tiba-tiba dia menghela nafas, Ujarnya, Bulan Purnama malam ini sungguh amat indah, Sayang tokoh-tokoh seangkatanku, Peduli dia musuh atau kawan, Boleh dikata sebagian besar sudah mendahului aku, Tiada orang menemaniku menikmati keindahan bulan. Ai, begini sunyi dunia ini, Aku terang takkan lama di dunia ini lagi. Bergidik Tan Ciuok Sing dibuatnya, Suhu, selanjutnya Tecu kan bisa selalu menemanimu. Kau memang anak baik, Tapi usiamu masih teramat muda. Bagaimana perasaan seorang tua, Yang sebatang kera dan hidup terasing lagi, Jelas kau takkan bisa menyelaminya, Setelah berkata kembali dia menepukur Seperti tenggelam dalam kehidupan masa lalu, Tanpa berkesip dan tidak bergeming Pandangannya lengang ke permukaan danau. Waktu Tan Ciuok Sing hendak memujuknya lekas istirahat, Mendadak Tio Tan Hang keluarkan sebatang pedang panjang Dan sebilah pedang pendek ditaruh di atas meja, Katanya, aneh, Entah mengapa perasaanku kok terasa agak ganjil, Banyak urusan yang ingin ku bicarakan dengan kau. Marilah ku ceritakan riwayat dari sepasang pedang pusaka ini. Tak ingin mengganggu hasrat orang, Maka Tan Ciuok Sing gam saja serta pasang kuping. Ibu gurumu bernama In Lui, In Hao memanggilnya kokoh, Bibi, tentunya In Hao pernah bicara hal ini kepadamu. Tan Ciuok Sing manggut-manggut, Tio Tan Hang lalu melanjutkan, Kami adalah Suheng Moai, Pedang panjangku ini bernama Pet Hang, Pelangi Putih, Pedang pendek miliknya ini bernama Cheng Bing, Bersama dia kami berhasil menciptakan ilmu pedang gabungan, Adalah karena ilmu gabungan tongkat Hekpek Moko terkalahkan oleh ilmu pedang gabungan kami, Maka dia kami tundukan dan selanjutnya terima di perintah. Ibu gurumu paling menyukai alam permai di dalam hutan batu ini, Jari-jari Tio Tan Hang memainkan air danau, Seperti mengenang masa lalu, Sesaat kemudian baru dah melanjutkan, Usianya lebih muda dari aku, Tak nyana dia justru pergi mendahului ku, Karena Bu Bing Tiam Hoat belum berhasilku. Rampungkan, Terpaksa aku menepati pesannya, Sehingga aku menetap belasan tahun di dalam hutan batu ini. Belakangan ku dapati bahwa kesehatanku sudah banyak mundur, Badanku sudah loyo dimakan usia, Kemungkinan Tian telah menentukan nasibku. Maka kira-kira tiga hari yang lalu, Sengaja aku mulai pitkoan lian keng pula, Harapanku pada latihan terakhir ini, Aku bisa hidup beberapa kejap lebih lama lagi, Demi mencapai cita-citaku yang terakhir. Pitkoan yang ku perhitungkan tujuh hari, Terpaksa hanya tercapai tiga hari, Karena kedatangan ketiga gembong iblis itu, Jelakanya adalah hakpek, Moko pun harus gugur karenanya. Suhu, Ujar Tan Chok Singpilu, Ini kan bukan kesalahanmu. Memang bukan kesalahanku, Tukas Tio Tan Hong, Yang benar mereka gugur karena aku, Betapapun aku amat menyesal akan nasib buruk ini. Tapi untunglah aku telah berhasil mendapat ilam, Tentang jurus terakhir dari bubing kiam hoat itu, Tadi aku kembali ke gua batu adalah untuk Mcemokiei jurus terakhir ini di dinding balu dalam gua itu, Sampai disintilu tiba Tio Tan Hong Cie Cimgai sedih, Katanya, Paling iftf aku tidak menyianyikan harapku ibu guru dan hakpek, Moko, Dan sekarang segalanya boleh dikata sudah ku capai dengan sukses besar. Suhu berhasil dan sukses, Memang patut diberi selamat lebih menyenangkan lagi pada detik-detik ajalku terakhir. Ini, Aku masih berkesempatan memperoleh seorang murid. Penutup, Tak perlu aku khawatir bahwa bubing kiam hoat selanjutnya tiada mendapat pewaris, Sampai disini mendadak dia bertanya kepada Tan Cieok Sing, In Hao punya seorang anak gadis bernama In San, Dia pernah beritahu kepadamu. Sebelum akhir hayatnya Intai Hiya pernah berpesan supaya aku serahkan buku pelajaran ilmu golok, Golok pusaka dan lain-lain kepada putrinya. Baiklah, Kelak setelah kau berhasil mempelajari ilmu peninggalanku ini, Aku masih ada sebuah pesan supaya kau sampaikan. Silakan suhu katakan, Ujar Tan Cieok Sing. Tio Tan Hong jemput pedang panjang, Katanya, Pek Hang Kiam ini ku berikan kepadamu, Ku harap kau tidak menyianyikannya. Tecu, Tecu mana mungkin berani menerima pusaka yang tidak ternilai ini. Anak bodoh, Pusaka dari perguruan kita, Kecuali kau kepada siapa harus kuwariskan, Memangnya harus ku bawa ke liang kubur. Toa Su Heng Bu kini adalah cikal bakal sebuah aliran tersendiri, Taraf kepandayan silatnya, Kelak mungkin masih lebih unggul dari aku, Maka dia tidak perlu memakai pedang ini. Kalau tetap menolak, Itu berarti I eman. Terpaksa Tan Cieok Sing terima Pek Hang Kiam yang diberikan kepadanya. Lalu Tio Tan Hong menjemput pedang pendek katanya, Ceng Bing Kiam ini, Kelak tolongkah serahkan kepada Putri In Hau. Tan Cieok Sing menerimanya dengan hormat. Sahutnya, Tecu terima perintah. Dengan wajah berseri Tio Tan Hong berkata lebih lanjut, Pedang ini memangnya pusaka warisan keluarga In Hau sudah meninggal, Kini tinggal putrinya saja yang masih hidup dari keluarga ALN, Maka pedang ini adalah pantas kalau kembali ke tangannya. Kuharap kau maklum kemana arah tujuan dan maksudku, Jikalau kalian bisa juga bergabung memainkan sepasang pedang ini, Itu jauh lebih baik. Ceng Bing dan Pek Hang adalah sepasang pedang yang dipakai Tio Tan Hong suami istri, Pedang gabungan mereka suami istri pernah menggemparkan Kang Ou. Kini Tio Tan Hong mewariskan pedang-pedang itu kepada Tan Cieok Sing dan Putri In Hau, Malah ditambah serangkaian kata-kata lagi, Karuan Tan Cieok Sing bingung dan bimbang. Apa maksud suhu sebenarnya? Apakah, apakah dia ada maksud? Em, baru saja aku masuk perguruan, Dendam sakit hati belum lagi kubalas, Mana boleh berpikiran tidak genah? Tio Tan Hong seperti sedang memikirkan sesuatu, Sesaat lamanya mendadak dia berkata, Bulan Purnama Malam ini sungguh bagus sekali Sing Ji, Coba kau petikan lagi lagu Hong Ling San. Kali ini harus kau lagukan selengkapnya. Tan Cieok Sing melengak, Pikirnya, bagian belakang Hong Ling San yang mengenaskan, Keadaan suhu kelihatan agak ganjil, Kalau beliau mendengar lagu yang memilukan ini mungkin tidak menguntungkan. Agaknya Tio Tan Hong tahu jalan pikirannya, Katanya tersenyum, Sudah lama Hong Ling San putus turunan, Boleh dikata lagu ini merupakan ciptaan pujangga besar zaman dulu yang tak mungkin dibanding oleh manusia kini, Jikalau aku dapat mendengar lagu ini selengkapnya, Sungguh merupakan suatu keberuntungan yang paling besar semasa hidupku ini. Syukurlah kau pandai memetik lagu ini selengkapnya, Biarlah kau anggap sebagai hadiah kepadaku yang baru saja kuangkat murid. Merinding Tan Chok Sing mendengar kata-kata gurunya, Seolah-olah dia dirambati firasat jelek yang bakal menimpa gurunya. Tapi Tio Tan Hong sudah kebacu tomong, Jikalau dia tidak memetik lagu itu, Bukankah kelihatan belangnya malah? Apalagi Tio Tan Hong menitik berat persoalan pada hadiah masuk perguruan. Apa boleh buat terpaksa Tan Chok Sing memetik lagu Hong Ling San? Semula perasaannya memang seperti dipaksakan, Tapi begitu irama harpa mengalun, Tanpa terasa dia pun harus memusatkan seluruh semangat dan perhatiannya, Lambat laun dia pun tenggelam dalam alunan. Musik yang mengasyikan dan mengetuk sanubari. Lama-kelamaan alam sekelilingnya dirasakan seperti kosong dan hampa, Malah seakan-akan dia sudah melupakan bahwa Tio Tan Hong berada di depannya. Kepala Tio Tan Hong tertunduk, Metla, terpejam, Pikirannya terbayang pada kenangan lama, Entah itu kehidupan yang riang gembira Atau pengalaman yang meresahkan atau menyedihkan, Suka dan duka sama terbayang dalam benaknya. Adik Lui, demi memenuhi harapanmu, Merampungkan Bu Bing Kiam Hoat, Sehingga kau terlalu lama menungguku. Sebetulnya tanpa kehadiranmu di sampingku, Umpama aku berhasil meyakinkan dan menciptakan kungfu yang paling top di dunia ini, Kesenangan apa pula yang ku peroleh. Akhirnya petikan lagu Hong Ling San berakhir, Pelan-pelan Tan Chiu Xing angkat kepalanya, Tampak Tio Tan Hong duduk tenang seperti padri samadhi, Ditunggu sekian lama tetap tidak bergerak. Suhu, teriak Tan Chiu Xing, Setelah tidak melihat reaksi atau jawaban Tio Tan Hong baru dia terperanjat, Dengan membesarkan hati, Dia maju mendekat maksudnya memapahnya, Didapatinya Tio Tan Hong sudah meninggal. Seorang maha guru besar persilatan, Ternyata telah mangkat dengan tenang setelah menikmati lagu petikan harpa Yang jarang bisa didengar oleh manusia siapa saja dalam dunia ini, Begitu wajar dan bebas Tio Tan Hong pulang menghadap yang kuasa. Tapi Tan Chiu Xing justeru berduka sekali. Kembang mekar musim semi telah tiba, Kembang rontok musim semi pun telah tiberselang, Tanpa terasa sudah tiga tahun Tan Chiu Xing berdiam di Chiok Lin. Selama tiga tahun ini, Dalam jangka tiga bulan dia pasti turun gunung pergi ke kota yang berdekatan Membeli rangsum dan pakaian serta peralatan sehari-hari yang diperlukan, Kota yang berjarak tiga. Puluhan li ini semakin gampang ditempuh dalam waktu singkat. Penduduk kota kebanyakan orang-orang gunung yang hidup sederhana dan jujur, Kepada mereka dia membeli rangsum dan keperluan lain, Dari hubungan sekian lamanya akhirnya dia punya beberapa teman. Hari itu dia baru saja pulang dari kota, Entah mengapa hatinya amat gundah dan masgul. Dalam hati dia berpikir, Tempat ini memang terasing dari dunia ramai, Entah apa saja yang telah terjadi di dunia luar sana, Patutkah aku mengasingkan diri tanpa menghiraukan masyarakat umum? Pusara kakek mungkin sudah ditumbuhi rumput liar? Ai, dendam kakek dan intai hiap masih menunggu diriku untuk membalasnya. Entah sampai di mana taraf kungfuku? Kapan aku baru tamat belajar? Maklum dia belajar tanpa bimbingan, Apakah sekarang kungfunya sudah tamat? Dia sendiri tidak tahu, Tapi semakin belajar dia semakin merasakan ilmu ciptaan Tiotan Hong yang satu ini ternyata memang mendalam, Luas dan besar sekali artinya, Belajar tiga tahun ini, Seakan-akan dia hanya baru mempelajari kulitnya belaka. Tapi mengingat tugas menuntut balas, Betapapun dia harus belajar kungfu. Sejauh ini dia masih merasa hasil yang dipelajarinya sekarang masih belum cukup mampu untuk menghadapi Lui Tingak, Siang Po San dan Le Chun Hong, Maka dia merasa perlu untuk belajar lebih tekun dan rajin. Maka selanjutnya dia menekunkan diri dalam pelajaran lewekang murni sesuai karya Tiotan Hong, Berhasil juga dia mempelajari lewekang tingkat tinggi. Entah berapa lamanya, Mendadak dia merasa sekujur badan panas membara, Rasanya amat tersiksa, Tak lama lagi segelung arus panas tiba-tiba timbul dari pusar, Dalam sekejap saja lantas merembes ke seluruh badan. Rasa muawar di dada mendadak lenyap, Badan segar dan nyaman sekali. Berhasil meyakinkan ilmu wekangnya, Lekas Tan Tsiok Sing berdiri, Hatinya kejut dan girang. Pikirnya, menurut Turayan dalam pelajaran, Agaknya aku telah berhasil menjebol Kiking Petmeh. Memangnya, iwekangku telah berhasil kuyakinkan. Setelah menarik napas dalam pelan-pelan dia berjalan keluar gua, Coba-coba dia berlari turun gunung. Bentuk kiamhang amat curam, Biasanya dia harus mengembangkan ginkang, Toh juga harus berpegang pada akar-akar rotan, Tapi sekarang dia dapat lari seringan burung dan tangka Seperti berlenggang di tanah datar Tanpa banyak ganti napas sekaligus Dia lari tutun ke tanah datar di kaki bukit. Seng Dewi malam kebetulan bertahta di angkasa raya, Air danau tenang dan mengkilap bagai permukaan kaca. Alunan gelombangnya yang lembut menggambarkan sinar bulan yang beraneka bentuk dan warnanya. Keadaan ini tak ubahnya seperti keadaan tiga tahun yang lalu Waktu gurunya meninggal di tempat ini pula. Di pinggir danau yang sama, Suasana dan waktu yang sama pula. Tapi perasaan Tan Chok Sing sungguh berbeda sekali. Lama dia termenung-menung, Lalu pelan-pelan dia cabut pek hang kiam pemberian gurunya, Sekali sendak berpetalah ceplok cahaya pedang, Mendadak dia jejak kaki badan melambung tinggi ke angkasa. Dikala tubuhnya meluncur turun dan hinggap di tanah, Tampak ceplok-ceplok kembang sama rontok berjatuhan di permukaan danau. Ternyata pada puluhan kuntum kembang yang tumbuh di pinggir danau dia telah memapasnya sekelopak setiap kuntumnya, Pohon tidak bergoyang dahan tidak bergeming. Saking girang Tan Chok Sing sampai berjingkrak-jingkrak, Teriaknya, jurus terakhir dari bubing kiam hoat akhirnya berhasil ku pelajari juga, Besok aku boleh pergi meninggalkan lembah ini, Sekarang aku harus pamitan kepada Su Hu, Baru saja dia berniat pergi ke pusara gurunya. Memberi laporan hasil yang telah dicapainya ini terhadap arwah Sang Guru, Mendadak pendengarannya yang tajam mendengar sesuatu yang ganjil. Ilmu silap Tan Chok Sing sekarang sudah jauh berbeda dari tiga tahun yang lampau, Maka pendengaran dan pandangannya jauh lebih tajam dari orang biasa. Begitu merasakan ada sesuatu yang ganjil segera dia mendekam menempel telinga ke bumi mendengarkan dengan seksama. Betul juga dikejauhan didengarnya langkah dua orang yang mendatangi. Kedua orang ini belum lama memasuki daerah hutan batu, Jaraknya masih cukup jauh untuk mencapai danau pedang. Tapi Iwakang kedua orang ini agaknya belum setingkat Tan Chok Sing bahwasannya mereka belum atau tidak mendengar suara tawa Tan Chok Sing tadi, Sebaliknya Tan Chok Sing sudah tahu akan kedatangan mereka. Lekas sekali suara percakapan kedua orang itu pun telah terdengar. Suaranya seperti sudah hamat dikenal, Sekilas Tan Chok Sing melengak, Akhirnya dia tahu siapa yang berbicara itu, Seketika hatinya berang. Kedua orang yang baru datang ini bukan lain adalah Leong Seng Bu yang mengatur tipu daya mencelakai Tan Chok Sing dan hendak merebut pusaka yang dimilikinya, Seorang lagi adalah Le Cun Hang yang pernah bergabung dengan Siang Po San dan Ti Chiang Sian Su mengeroyok Hek Pek Moko. Didengarnya Leong Seng Bu tengah berkata, Le Ceng Chu, jikalau Tio Tan Hang belum mati, kita harus bertindak hati-hati. Menurut pendapatmu, apakah perlu aku menyaruh jadi Tan Chok Sing bocah ingusan itu saja? Le Cun Hang berkata, Kalau Tio Tan Hang belum mati, bocah itu tentu sudah menjadi muridnya, bagaimana kau bisa memalsukan dirinya? Leong Seng Bu tertawa kecil, katanya, Aku kan bisa memutar balik persoalan, yang benar ku katakan palsu. Aku kan memiliki kotak kayu dan kiam buah karyanya itu. Usia Tio Tan Hang memang sudah lanjut dan mungkin sudah jompo, ku rasa sukar kau dapat ngapusi dia. Ie Ceng Chu, ujar Leong Seng Bu, kita kan tahu kalau bukan tandingan Tio Tan Hang, Maka akalku ini ku rasa perlu dicoba, meski menyerempet bahaya pun juga setimpal. Sesaat lamanya baru terdengar Le Cun Hang berkata, Menurut apa yang ku tahu, Tiga tahun yang lalu, Le Hong Tian bersama Kiu Po An Bo dan Liu Yang Chin Jin pernah meluruk ke Cio Klin, Tapi sampai sekarang tak pernah dengar kabar berita mereka. Entah terbunuh oleh Tio Tan Hang, Atau Tio Tan Hang yang berhasil dibunuh mereka? Atau mungkin pula mereka gugur bersama? Akan tetapi, baiklah mereka kita perhitungkan yang paling buruk, Bila mereka yang terbunuh oleh Tio Tan Hang, Sekarang Tio Tan Hang sudah tua renta, Setelah mengalami pertempuran sengit, Sedikit banyak pasti terluka dalam, Yakin dengan golok cepatku, Pasti takkan terkalahkan olehnya. Jadi kita putuskan untuk menggunakan kekerasan kata Leong Seng Bu. Ie Chun Hang berpikir sejenak, Katanya, Tujuan kita hanya mencari tahu keadaan. Boleh kau masuk memeriksa keadaan di dalam, Aku akan sembunyi, Sembari bicara merekap pun telah tiba di mulut jalanan yang menuju ke Danau Pedang. Tan Cio Ksing tidak tahan lagi, Segera dia melompat keluar sambil membentak, Kawanan tikus juga berani mengganggu guruku. Leong Seng Bu berjingkat, Teriaknya, Saudara cilik, Kau! Seret pedang Tan Cio Ksing tahu tahu sudah menusuk tiba. Terang sekenanya Leong Seng Bu menangkis, Kembang api berpijar. Tahu-tahu pedang panjang di tangan Leong Seng Bu sudah kutung menjadi dua. Dalam kerepotan untuk menyelamatkan diri, Lekas diajumpalitan seperti burung darah jungkir balik di udara, Melompat jauh tiga tombak, Seketika dia merasa kulit kepalanya silir dan dingin. Waktu dia raba, Ternyata sebagian rambut kepalanya tercukur sebagian. Hanya segebrak bukan saja Tan Cio Ksing mengutungi pedangnya, Hampir saja kulit kepalanya pun dibeset oleh pedang Tan Cio Ksing, Karuan bukan main rasa kaget Leong Seng Bu. Tapi Tan Cio Ksing sendiri juga merasa di luar dugaan. Maklum jiwa Tan Cio Ksing jujur dan bajik, Tusukannya tidak bermaksud menamatkan jiwa Leong Seng Bu, Maksudnya hendak menusuk Hiat Sonia saja. Tiga tahun yang lalu kepandaian Leong Seng Bu memang lebih tinggi, Tapi juga tidak terpaut banyak, Oleh karena itu, Tan Cio Ksing kali ini tidak menggunakan jurus mematikan dari Bubing Kiam Hoat Yang telah berhasil dipelajarinya. Walau demikian, dia yakin Leong Seng Bu takkan mampu menahannya. Dia kira Leong Seng Bu pasti takkan mampu melawan atau menangkis gerakan pedangnya yang cepat, Hiat Sonia lawan pasti tertusuk dan menggelep tak tak bergerak. Pedang Leong Seng Bu memang tertabas kutung, Tapi betapapun orang telah menangkis serangannya, Meski hanya segebrak saja, Tapi Tan Cio Ksing pun tak mampu menusuk Hiat Sonia orang. Apakah latihan ilmu pedangnya kini sudah jauh lebih tinggi? Atau ilmu pedang yang kupelajari hakikatnya belum tamat dan sempurna demikian batin Tan Cio Ksing? Saking kaget dan juri seperti copot arwah Leong Seng Bu, Lekas dia berteriak ke belakang serakan batu, Teriaknya melengking, Bocah ini liahai sekali, Ie Cheng Chu, Le Cheng Chu, Lekas, Lekas kau kemari. Bahwasannya Ie Chun Hang tidak melihat gebrakan yang berlangsung di antara mereka barusan. Begitu dia memasuki mulut jalanan yang menuju ke Danau Pedang, Sorot matanya lantas ketumbuk pada dua gundukan tanah di sebelah sana. Gundukan tanah yang pusara ini satu adalah kuburan Hekpek Moko Kawan Tio Tan Hang dari bangsa India. Sebuah lagi adalah kuburan Tio Tan Hang. Melihat kedua kuburan ini, Girang Ie Chun Hang tak ubahnya rasa kaget Leong Seng Bu sekarang, Keadaannya sama-sama di luar dugaan. Dikala Leong Seng Bu berteriak-teriak minta tolong, Dia pun bersorak seperti orang putus lotre, Tio Tan Hang sudah mati, sudah mati. Tio Tan Hang yang paling ditakuti sudah mati, Pembantu utamanya yang amat diandalkan yaitu Hekpek Moko juga sama-sama mati, Sudah tentu Ie Chun Hang tidak pandang sebelah metu, Terhadap Tan Tio Ksing, bocah yang masih bau pupuk bawang ini. Hehehe, bocah ini mampu berbuat apa? Leong Seng Kong, jikalau kau takut, Silakan menyikir agak jauh, Biar aku yang bereskan dia, Demikian seru Ie Chun Hang pengah sambil terloroh-loroh. Sayang Tan Tio Ksing tidak yakin akan diri sendiri, Dia tahu Ie Chun Hang adalah gembong silat yang cukup tinggi kepandainya, Jauh lebih hebat dibanding Leong Seng Bu. Pikirnya, mungkin aku bukan tandingannya, Tapi hari ini aku harus berani adu jiwa dengan dia, Serat pedangnya segera melancarkan jurus yang mematikan. Ie Chun Hang luas pengalaman, melihat serangan pedang Tan Tio Ksing mengambang, Mirip jurus Hang Wiloh Chuan dari Cheng Seng Pei, Tapi juga mirip jurus Toi Jui Hu Cheng dari Siong San Pei, Gaya pedangnya bergerak melingkar seperti, Bundaran gelang, di mana letak kehebatannya sukar diraba, Karuan dia tertegun, Ilmu pedang macam apa ini cepat sekali ujung pedang Tan Tio Ksing sudah memantulkan setitik sinar dingin, Mendadak sudah menusuk tiba di depan matanya, Cahayanya yang terang menyilaukan mata. Tiba-tiba Ie Chun Hang menundukan kepala, Berbareng golok cepatnya membabat, Balas menyerang dia berusaha membela diri, Pedang dan golok tidak kebentur, Tapi terdengar suara bret lengan baju Ie Chun Hang terpapas sebagian, Tapi kain ikat pinggang Tan Tio Ksing juga putus oleh babatan golok lawan. Senjata tidak beradu, Masing-masing dirugikan sedikit, Tapi hanya pakaiannya saja yang rusak, Maklum serangan kedua pihak sama cepat. Sebetulnya jurus yang dilancarkan Tan Tio Ksing dapat mengakibatkan Ie Chun Hang mati seketika atau luka parah, Sayang dia kurang yakin akan kehebatan ilmu pedang yang baru saja berhasil diyakinkan, Sedikit banyak dia masih gugup dan tegang, Sehingga Ie Chun Hang mendapat angin, Gebrak permulaan ini boleh terhitung seri sama kuat. Diam-diam Le Chun Hang amat kaget, Bocah ini ternyata sudah terlatih baik, Bahwasannya dia belum tahu bahwa Tan Tio Ksing belum lagi memboyong kemahiran yang sesungguhnya. Karena lengan bajunya sobek dia naik pitam, Bentaknya, anak keparat, Berani kau melawan aku. Dalam jangka sepuluh jurus, Aku orang si'i'e kalau tidak mampu membunuhmu, Bersumpah aku takkan bercokol di dunia ini. Setelah ku renggut jiwamu, Baru nanti ku bongkar kuburan Tio Tan Hang. Mendengar orang hendak membongkar kuburan gurunya, Tan Tio Ksing betul-betul naik pitam, Hardiknya, berani kau dikala diambil cara dua patah kata ini, Sekaligus Ie Chun Hang telah melancarkan 36 jurus bacokan golok, Ada yang satu jurus tiga gerakan, Ada pula yang sejurus empat variasi, Pendek kata, jumlah serangannya jelas sudah melebihi. Sepuluh jurus, Tan Tio Ksing cuma balas menyerang tujuh jurus, Hanya sekali pedangnya beradu dengan golok lawan, Tajam golok Le Chun Hang gumpil sebagian. Tan Tio Ksing tenawa mengejek, Sudah lewat sepuluh jurus, Bukankah tadi kau bersumpah? Memangnya kau ini bukan manusia, Takpe ilu aku menuntut sumpahmu tadi. Merah padam wajah Ici Chun Hang, Sedapat mungkin dia menekan hawa nafsunya, Pikirnya, Bocah ini memakai pedang pusaka, Aku harus kembangkan ilmu golok cepat supaya dia tidak bisa mengutungi golokku, Maka sambil kertak gigi di al dekat melawan dengan sengit, Permainan goloknya dikembangkan semakin cepat, Deru angin menimbulkan lesus yang kencang. Berpedoman pada petunjuk Tio Tan Hang, Di mati ada musuh, Dalam hati tiada musuh, Dengan membekal keyakinan ini di mana sorot matanya bekerja, Yang dilihatnya hanya ujung golok lawan saja. Musuh tangguh atau lemah sudah tidak menjadi perhatiannya lagi. Bubing Kiam Hoat mengutamakan gerakan enteng, Menyesuaikan gelagat dan berubah menurut situasi, Kegunaannya serba lengkap. Begitu lawan membacok tiba, Secara refleks akan merubah gerakan melayani dan memunahkan serangan lawan Dengan gerakan yang wajar dan tidak menggunakan sistematis, Namun setiap gerak dan perubahan itu justru mencakup berbagai kufu Dari segala aliran. Semakin gencar Ie Chun Hang memberondong, Semakin terasa bahwa permainan pedang bocah ini semakin menakjubkan Dan sekokoh dinding baja. Sebetulnya permainan ilmu goloknya sudah diakui oleh umum merupakan ilmu golok Yang paling ruwet dengan beraneka macam gerak perubahan dan variasi, Tapi ilmu pedang yang dimainkan Tan Cheok Sing sekarang justru beratus kali lebih luas dan rumit, Bukan saja lebih ragam tapi juga hebat dan lebih tinggi mutunya dibanding ilmu golok sendiri. Sehingga semakin lama, Keadaan Ie Chun Hang makin payah, Karuan Tak Kepalang kaget, Bingung dan resah hatinya. Semula Tan Cheok Sing tidak dilandasi keyakinan pada diri sendiri, Tapi semakin lama, Sikap tempurnya semakin tenang dan mantap. Pikirnya, Aneh, Tiga tahun yang lalu, Waktu aku meyaksikan permainan ilmu goloknya tidak bisa kuikuti dengan jelas, Tapi kini terasa permainannya bukan saja jelas, Tapi juga terasa setele dan biasa saja, Agaknya permainannya mundur dan tidak lebih cepat dari tiga tahun yang lalu. Yang benar bukan karena ilmu silat Ie Chun Hang mundur, Tapi kemajuan yang dicapai Tan Cheok Sing selama tiga tahun ini yang melampaui lawannya, Maka apa yang dibanggakan Ie Chun Hang sebagai golok cepat, Dalam pandangannya sekarang hanya biasa saja. Semakin tempur gerakan kedua pihak semakin keras dan cepat, Tan Cheok Sing telah kembangkan bubing kiam hoat selengkapnya tanpa terasa permainannya sekarang betul-betul sudah mencapai taraf yang dapat dibanggakan. Sinar pedang dan kilat golok saling samber, laksana berpacu. Bagi Ie Chun Hang terasa bayangan Tan Cheok Sing berada di delapan penjuru. Baru sekarang dia diam-diam merasa menyesal, Kenapa memandang enteng lawan cilik ini? Tapi menyesal pun sudah kaset, Dalam keadaan yang sudah kebacut seperti ini, Ada hasratnya melarikan diri, Tapi tak kuasa dia menerjang lolos dari kepungan jaringan cahaya pedang. Pada puncaknya mendadak pek hang kiam Tan Cheok Sing memelintir balik dengan putaran kencang, Kembang cahaya yang tercipta dari pedang pusaka itu seperti bintang-bintang di langit beterbangan di udara, Sehingga gelombang golok yang digetarkan oleh permainan golok le Chun Hang semua ditolak kembali. Sekonyong-konyong Ie Chun Hang berteriak sekali, Tubuhnya melambung jumpalitan sejauh tiga tombak. Tan Cheok Sing melengak, pikirnya, Dia belum kalah, Kenapa mau lari, Mungkin mau menipu aku bentaknya. Kalau berani jangan lari, Hayo lawan aku tiga ratus gebrak lagi, Sembari bicara dia melintangkan pedang sambil pasang kuda-kuda, Seluruh perhatiannya tertuju ke arah lawan, Menunggu reaksinya. Tapi terlihat olehnya Ie Chun Hang berdiri sempoyongan, Darah tampak meleleh dari ujung mulutnya, Tiba-tiba beluk dia terjatuh dan menggeletak. Sudah tentu Tan Cheok Sing tidak percaya bahwa Raja Golok yang kenamaan ini, Betul-betul sudah mati terbunuh oleh dirinya, Sesaat kemudian Ie Chun Hang tetap tidak bergerak, Maka dia maju mendekat, Sekali kaki bergerak dia bikin tubuh Ie Chun Hang terguling dua kali, Baru sekarang dia tahu bahwa Ie Chun Hang memang sudah mati. Kaget dan senang hati Tan Cheok Sing, Batinnya, Kalau tahu dia begini tidak becus, Waktu bergebrak tadi seharusnya aku tidak menggunakan sepenuh tenaga, Supaya dia tetap hidup dan tertawan untuk meminta keterangannya. Maklum Tan Cheok Sing tidak yakin akan kemampuan sendiri, Kuatir bukan tandingan si Raja Golok, Maka begitu ada peluang, Secara refleks dia merangsak gencar sekuat tenaga. Malah pada jurus serangan terakhir, Ujung pedangnya berhasil menusuk hiatu mematikan tubuh lawan, Lapi dia sendiri masih belum tahu. Menyesal juga Tan Cheok Sing, Kalau dirinya bisa mengalahkan lawan, Seharusnya ditawan hidup-hidup. Ternyata dia ingin mengompres keterangan dari mulut Le Chun Hang Untuk menjawab tanda tanya yang selama ini masih mengganjel sanubarinya Yaitu apakah Hit Chu King Tian Lui Tin gak sekomplotan dengan mereka, Kini Ie Chun Hang sudah mati, Tanda tanya ini mungkin akan selalu bersemayam dalam benaknya. Ie Chun Hang sudah mati, Kan masih ada Liong Seng Bu. Mungkin Liong Seng Bu juga tahu akan rahasia komplotan mereka demikian batin Tan Cheok Sing. Liong Seng Bu, Teriaknya, Keluar kau, Aku tidak membunuhmu. Aku hanya ingin kau berbicara jujur kepadaku, Suasana hutan batu hening lelap, Hanya suara air mengalir yang gemericik. Tapi bayangan Liong Seng Bu sudah tidak kelihatan lagi. Tan Cheok Sing sudah jelajahi seluruh pelosok hutan batu ini, Namun jejak Liong Seng Bu sudah tidak kelihatan lagi. Sudah tiba saatnya aku harus meninggalkan hutan batu ini. Sebetulnya tak perlu aku mengompres keterangan Ie Chun Hang, Meskif kematian kakek bukan langsung di tangan Lui Ting Gak, Jelas pasti di alah biang keladinya. Kalau tidak masakah kebetulan waktu itu dia berada di Cip Sing Giam pada peristiwa itu terjadi. Liong Seng Bu keparat ini biar kesempatan lain ku buat perhitungan sama dia, Masih banyak urusan lain yang perlu ku bereskan, Lalu Tan Cheok Sing kembali ke gua batu, Dia benahi bekalnya, Sekilas dilihatnya sepasang pentung Hekpek Moko, Sesaat dia jadi bingung, Sudah tiga tahun lamanya, Tapi tiada murid keturunan mereka yang datang untuk mengambilnya. Kedua tongkat coklat, Bersama Pek Hong dan Cheng Bingkia merupakan senjata pusaka yang jarang ada di dunia ini, Pedang sih gampang dibawa kemana-mana, Tapi kedua tongkat itu agak menyulitkan, Dibawah pun menarik perhatian orang, Disimpan juga susah. Terpaksa Tan Cheok Sing memendamnya di dalam kamar batu, Setelah keluar dia sumbat mulut gua dengan batu besar. Dipandang dari bawah Kiam Hong, Kalau orang tidak tahu di atas puncak ada gua batu, Orang takkan bisa menemukannya. Apalagi bentuk Kiam Hong cukup curam dan tinggi laksana tonggak, Tidak banyak orang yang mampu manjat ke atas, Maka yakin lebih jarang pula orang yang mampu manjat ke atas, Maka yakin lebih jarang pula orang yang bakal menemukan gua itu. Kalau betul-betul sampai tercuri orang, Ya apa boleh buat? Di depan pusara gurunya dia berdoa, Hari ini Tecu mohon diri untuk berpisah dengan ke orang tua, Pesanmu pasti akan kulaksanakan. Semoga suhu di alam baka melindungi Tecu sehingga berhasil menuntut balas, Lalu dia duduk bersimpuh serta memetik lagu Hong Ling San sebagai sesajan perpisahan. Rasa sedih dan senang serta terhibur sama menggelitik sanubaritan Cheok Sing, Pikirnya, Hong Ling San pernah putus turunan selama ribuan tahun, Tapi apakah ilmu pedang guru tidak bisa menjadi Kong Ling Kiam? Kelak pasti ku serahkan kepada Toa Su Heng biar dia yang mengembangkan dan mewariskan kepada generasi mendatang, Dia tahu angan-angan terbesar gurunya setelah menanjak lanjut usia, Yaitu menguatirkan Bu Bing Kiam Hoat hasil jerih payahnya akan putus turunan seperti Hong Ling San keluar dari hutan batu, Terasa cahaya mentari terang-benderang, cuaca cerah hawa sejuk. Tapi perasaan Tan Cheok Sing justeru dirundung kekesalan. Dunia seluas ini, kemana sekarang dia harus pergi, Sesaat dia berdiri menjublek sukar mengambil keputusan. Mati dan perpisahan adalah sesuatu yang menyedihkan. Kakek sudah lama mati, pulang ke kampung halaman pun aku tetap akan bertemu dengan beliau, Hanya besar hasrat juga untuk bersembah yang di depan pusaranya. Sebaliknya nonain menunggu selama tiga tahun, Selama itu seng ayah yang ditunggu-tunggu tak juga kunjung tiba. Ai, mati hidup seng ayah masih merupakan teka teki, Menunggu sekian lama ini betapa hatinya takkan rindu dan khawatir. Yakin penderitaan lahir batinnya pasti akan lebih berat daripada ia tahu kalau ayahnya sudah lama meninggal, Demikian batin Tan Cheok Sing. Penduduk kampung kemarin dulu pernah memberitahu bahwa pasukan Watsu telah menyerbu perbatasan dan kini. Mengepung Ganbun Koan Kampung halaman Intai Hiyap berada di Taitong, letaknya persis di daerah Ganbun Koan. Jikalau aku tidak lekas ke sana mencari nonain, Kalau peperangan sudah berlangsung, pasti sukar menemukan dia. Apalagi dia seorang gadis yatim piatu, sebatang kara lagi, meski memiliki kungfu, Dalam masa kekacauan yang berkecamuk ini, keselamatannya tentu selalu mengalami bahaya. Jikalau terjadi sesuatu atas dirinya, bagaimana aku harus bertanggung jawab kepada suhu yang telah berpesan sebelum ajalnya? Bukankah mengecewakan Intai Hiyap pula yang telah mempercayakan putrinya padaku? Barang warisan Intai Hiyap dan Cengbing Pokiam milik subuh harus secepatnya ku serahkan kepada nonain. Soal inilah yang harus ku kerjakan lebih dulu. Tak boleh aku membuatnya menunggu lagi lebih lama. Tentang dendam sakit hati kakek tertunda lagi beberapa lama juga tidak jadi soal. Setelah berpikir-pikir akhirnya Tan Cio Ksing ambil putusan, soal menuntut balas boleh ditunda. Lebih dulu ia harus menuju ke Taitong mencari putri Inhau. Dari Cio Klin pergi ke Taitong yang terletak di Sanhi, lebih jauh dari sini pergi ke kampung halamannya. Setiba di dusun di bawah gunung, dia membeli seekor keledai sebagai tunggangan, di tengah jalan sering dia ketemu rombongan pengungsi, dari mereka dia tanya letak kota Taitong serta ke arah mana dia harus menempuh perjalanan. Tahu bahwa dia hendak pergi ke Taitong, para pengungsi itu mengunjuk rasa heran dan curiga, tapi mereka memberi keterangan juga. Jalan raya yang harus ditempuhnya sekarang adalah menjurus ke selatan, lalu belok ke barat serta menuju ke utara pula, lewat Juanteng masuk Oopak menembus. Holam terus masuk ke Sanhi. Jalan yang ditempuh ini jauh lebih haman, cuma jaraknya lebih jauh, untuk mencapai tujuan, sedikitnya dia harus memakan waktu tiga bulan. Jalan lain yang bisa juga ditempuhnya menuju utara, dari Tai Li masuk ke Juantse, menembus Hantiong, lewat siang Pak lalu langsung menuju ke Sanhi. Jaraknya lebih dekat maka akan lekas sampai ke tempat tujuan pula, tapi jalan yang harus ditempuhnya lebih sukar karena kebanyakan jalan pegunungan. Sepanjang jalan ini sering diganggu berandal atau penyamun. Kalau perjalanan ditempuh dengan cepat, kira-kira dua bulan sudah bisa tiba di tempat tujuan. Mengingat dia perlu segera tiba di tempat tujuan, maka Tan Chok Sing memilih jalan pendek. Dari Chok Lin dia menuju ke Tai Li, perjalanan sejauh seribuli seluruhnya jalan pegunungan yang berliku-liku, berbahaya lagi, terutama di lamping gunung yang jalannya berbatu dan lenggang-lenggok, turun naik pula. Untung keledai yang dibelinya ini sudah biasa jalan titik di atas pegunungan, sehingga perjalanannya tidak terlalu banyak terganggu. Sudah lima hari dia menempuh perjalanan, dirinya masih di tengah pegunungan. Untung inland termasuk daerah tropis, hawanya sejuk cuaca baik. Hari itu Tan Chok Sing mencongklang keledainya melalui sebuah selat gunung yang jalannya merambat ke atas secara melingkar, tiba-tiba di depan sana ku mandang suara seorang yang bersenandung dengan nada tinggi berisi. Belum selesai laki-laki ini bersenandung tiba-tiba didengarnya pula suara gadis tertawa serta berkata, Tiawoko selamanya belum pernah aku melihat kasir yang sekarang. Soal apa sih yang membuatmu senang? Laki-laki itu berkata, aku khawatir kau menderita dalam perjalanan. Tadi bukankah kau masih juga kangen akan kampung halaman? Pada waktu itu keledai Tan Chok Sing sudah turun dari pinggang gunung, dilihatnya di bawah pohon besar di pinggir jalan sana tertambat dua ekor kuda putih, dengan pelanannya serbab putih pula terbuat dari perak. Tan Chok Sing tidak pandai menilai kuda, tapi melihat bentuk kedua kuda putih ini, dia yakin pasti kuda jempolan. Melihat ada orang lewat mendekat, si gadis seperti malu bermanis madu di depan orang yang tidak dikenal, cepat dia menunduk serta ajak bicara ke persoalan lain, orang sering bilang Tian Chu Byo paling tinggi dan Ang Wapoh paling berbahaya, ternyata memang tidak bernama kosong. Kiranya aku kini sudah tiba di daerah Ang Wapoh, demikian batin Tan Chok Sing. Dia tahu, dua hari perjalanan lagi dirinya akan tiba di Thaili, perjalanan dua hari mendatang jauh lebih baik dari jalan yang ditempuhnya sekarang, semangat yang semula sudah luluh, seketika berkobat pula. Didengarnya laki-laki itu sedang berkata, orang sering berkata, panorama di Thaili paling memukau. Setelah menempuh perjalanan jauh yang serba berbahaya ini baru terasakan kebenarannya. Tuhan Yang Maha Kuasa memang adil menata semua ini, seseorang harus mengalami derita kehidupan baru akhirnya menikmati kesenangan dan tentram. Begitulah gelombang kehidupan manusia umumnya. Seperti mendengar kotbah saja Tan Chok Sing manggut-manggut, diam-diam timbul keinginannya berkenalan dan bersahabat dengan sepasang muda-mudi ini, maka dia bedal keledainya ke bawah serta membelokannya ke bawah sebuah pohon besar lain yang tak jauh dari tempat duduk sepasang muda-mudi itu. Melihat Tan Chok Sing seperti anak desa yang sederhana, pakaiannya penuh debu lagi, tapi menggendong sebuah harpa kuno, diam-diam si gadis menaruh perhatian padanya, tapi hanya sekilas dia melirik terus berpaling lagi bicara dengan Seng Pemuda yang dipanggilnya Piau Kho. Ternyata Seng Piau Kho lebih menaruh perhatian terhadap Tan Chok Sing, tapi dia pun tidak menyapa. Malah sikapnya kelihatan sengaja dingin terhadap Tan Chok Sing. Sudah tentu Tan Chok Sing merasakan juga sikap dingin dan kaku kedua muda-mudi ini. Kalau mau sebetulnya dia bisa turunkan harpanya serta memetik sebuah lagu untuk menarik perhatian Seng Pemuda sehingga orang akan ajak bicara padanya, tapi dia berpikir, menilai seseorang tak boleh dari sikap lahiriah dan tampangnya, bukankah Leong Seng Bu kelihatan cakep, ramah-tamah dan terpelajar? Sudah tentu muda-mudi ini belum tentu setipe dengan Leong Seng Bu, tapi hanya mendengar beberapa patah percakapan mereka lantas ingin bersahabat, bukankah aku ini terlalu jenaka, apalagi mereka sepasang kekasih, kehadiranku di sini jelas mengganggu kesenangan mereka. Benar juga pikirannya, terdengar Seng Gadis berkata sambil berdiri, Piawoko, kita berangkat yok. Betul, ucap si pemuda, lebih baik cepat-cepat menempuh perjalanan, mungkin besok tengah hari kita sudah bisa tiba di Thaili, mereka menjemplak kudek putih terus dicongklang dengan pesat. Tak enak Tan Chok Sing ikut segera berangkat, dia tetap istirahat di bawah pohon. Dilihatnya waktu kedua orang itu hampir membelok ketikungan di depan sana, entah sengaja atau tidak si pemuda menoleh ke arah dirinya. Dilihatnya pula si gadis mendekatkan kudanya serta mengulur leher membebisiki apa-apa di pinggir pelingas si pemuda. Sebetulnya pemuda itu seorang ahli dan berpengalaman soal kangung, jauh lebih teliti dan cermat dari Seng Piawomoai, kalau Seng Piawomoai hanya memperhatikan harpa kuno yang digendong Tan Chok Sing, tapi si pemuda juga telah menaruh perhatian pada dua bilah pedang pusaka yang dibawanya. Belum lama dan tentunya belum begitu jauh kedua muda-mudi ini pergi, tiba-tiba didengarnya suara bunyi tanduk ditiup panjang seperti trompet, disusul suara suitan nyaring bunyi dari bidikan panah bersiul. Bila hembusan angin pegunungan, tiba, sayup-sayup terdengar suara berisik dan gaduh dari banyak orang yang sedang berkelahi. Karuan Tan Chok Sing kaget, lekas dia melompat ke punggung keledainya terus diberdal ke depan sana, tampak kira-kira tiga lidi depan sana tepatnya di bawah sebuah lereng gunung, sepasang muda-mudi itu sedang dikeroyok kawanan berandal dan terkepung rapat. Sepanjang pinggir jalan lereng gunung itu penuh ditumbungi rumput setinggi manusia, dalam semak-semak itulah kawanan berandal menyembunyikan diri. Begitu mereka mencongklang tiba kudanya, dari dalam semak-semak rumput sama bermunculan gantolan-gantolan panjang, karena tidak menduga, kaki depan kudanya tergantol sehingga Seng kuda tersungkur ke depan, dan si gadis jatuh dari punggung kudanya. Tapi si pemuda lebih tangkas, dalam saat-saat gawat itu, pecut di tangannya mendadak menggeletar, ujung cambuk membelit naik dari bawah, belum lagi kaki si gadis menyentuh tanah, tumitnya sudah terbelit cambuk, sekali sendai lagi tubuh si gadis yang hampir ambruk itu tiba-tiba melejit mumbul pula dan tepat melayang turun dan duduk di belakang Seng Piauko. Tapi kuda putih tunggangannya sendiri sudah dibekuk oleh pentolan berandal. Cepat sekali kawanan berandal itu sudah merubung maju. Si pemuda menghardik, bagus, biar ku beri sedikit persen pada kalian bangsat kecil ini, karena tidak membawa senjata rahasia, terpaksa dia merogoh segenggam uang tembaga, terdengar suara grincing yang ramai, tiga senjata musuh kena dipukul terbang, dua orang lagi tertimpuk uang tembaga jatuh terguling-guling. Tapi ada seorang laki-laki perawakan gagah tampang bengis ternyata cukup lihai, hanya sekali tangan meraih, lima keping uang tembaga kena ditangkapnya terus ditimpuk balik ke arah si pemuda. Sekali pukul dengan Bik Hong Chi yang si pemuda merontokkan uang-uang tembaga yang hampir. Makan tuannya, tapi ada satu di antaranya menyerempet pelipis si gadis. Dan sini dapatlah dinilai bahwa tenaga dalam laki-laki kasar ini sesungguhnya tidak kalah dari si pemuda. Piawoko, teriak si gadis, pedang pendeku, kiranya waktu dia terjungkel jatuh dari punggung kuda, pedang pendek kesayangannya baru saja terlolos keluar, karena tubuh kebacut terjerembab sehingga dia tak kuasa memegangnya dan jatuh ke tanah. Terpaksa si pemuda putar balik tunggangannya, cambuk terayun ujung cambuknya menggulung pedang pendek yang menggeletak di tanah, sekali sendai pula pedang pendek yang tergulung di ujung cambuk yang panjang itu tiba-tiba meluncur ke depan sana menusuk ketenggorokan laki-laki kasar itu, karuan laki-laki gagah bertampang bengis itu terkejut dan melompat mundur. Tusukan pedang pendek itu pun hanya gertakan saja, lekas sekali si pemuda sudah tangkap pedang pendek seng Piawomoai terus cemplak kuda kabur dari kepungan. Agaknya si gadis masih tidak terima, teriaknya, Piawoko, kuda tunggangan kita sebetulnya merupakan pasangan juga, jelas maksudnya merasa sayang kalau kudanya terampas oleh kawanan berandal. Si pemuda tertawa dan berkata lirih, Piawomoai, asal kita selalu berdampingan, apa halangannya kuda ini kehilangan temannya, kelak kita masih bisa merebutnya kembali. Merah muka si gadis, katanya, Piawoko, memang kau yang betul hayo kita lekas pergi dia maklum dalam keadaan seperti ini, meski kungfu seng Piawoko tinggi, jelas takkan kuat menghadapi keroyokan kawanan berandal sebanyak itu, kehilangan seekor kuda tidak jadi soal daripada jiwa seng Piawoko melayang, terpaksa dia merelakan kudanya. Kuda yang memuat dua orang ternyata larinya masih kencang. Pentolan berandal menimpuk tiga batang Piaw. Terbang, dua batang dipukul jatuh oleh cambuk si pemuda, Piaw ketiga jatuh belasan langkah di belakang mereka. Sayang, sayang, ujar pentolan berandal, bakpao yang sudah di depan mulut terlepas lagi. Seorang tobak segera menghibur, untung kita berhasil merampas kudanya yang bagus ini, tidak sia-sia perjalanan ini. Seorang laki-laki yang menjadi wakil pentolan, pentolan berandal itu tengah menundukkan kuda putih yang berhasil mereka rebut itu. Paha kuda teriweka oleh gantolan besi, darah meleleh, lehernya sudah terjirat kencang, tapi dia masih bedal-bedal dan meronta-ronta. Wakil pentolan berandal itu coba menungganginya serta dilarikan ke lereng sana, mendadak dia berjingkrak berdiri dengan kaki belakang, hampir saja dia terjungkal jatuh dari punggung kuda. Berkerut alis kepala berandal, serunya, loji, kemarilah, biar aku yang mencoba. Jengah selebar muka wakil pentolan berandal, katanya, sifat liar kuda ini sukar ditundukan, mungkin hanya tenaga to aku yang hebat itu dapat menundukkan dia. Baru saja pentolan berandal maju menghampiri, tiba-tiba didengarnya salah seorang anak buahnya berteriak girang, eh, datang satu lagi. Waktu kepala berandal ini berpaling, dilihatnya seorang pemuda tanggung berpakaian orang desa tengah mendatangi mencongklang keledai kurus kecil. Pemuda ini memanggul sebuah kotak panjang, entah barang apa isinya. Tapi pinggangnya kelihatan menonjol, bagi kepala berandal yang pengalaman ini sekilas pandang lantas, tahu bahwa yang disembunyikan di balik baju tersebut terdapat dua bilah pedang panjang dan pendek. Bocah ini agak aneh kelihatannya, demikian pikirnya, segera dia membentak. Bocah keparat, siapa kau, untuk apa kau kemari? Kalian siapa? Apa kerjanya di sini? Tan Tsiok Sing balas bertanya. Kawanan berandal bergelak tertawa, kata salah seorang, ah, kiranya bocah sinting, to aku, tak usah dihiraukan, sikat saja sekalian. Maka berhamburanlah anak panah ke arah Tan Tsiok Sing. Lengan baju Tan Tsiok Sing yang longgar dan panjang dikebutkan kian kemari menimbulkan deru angin kencang, anak panah rontok dan bertaburan jatuh. Tapi hanya dia sendiri yang selamat. Celaka adalah keledainya yang terpanah beberapa batang, cepat Tan Tsiok Sing lompat turun sebelum keledainya ambruk binasa. Teriaknya, keledai ini adalah harta kekayaanku, kalian membunuhnya, hayo lekas ganti. Kawanan berandal sama bergelak-geli, serunya, kau ini pura-pura pikun atau memang goblok? Membunuh orang pun kita tidak perlu ganti jiwa, apalagi membunuh seekor keledaimu, berani kau minta ganti malah? Pentolan berandal membentak, baiklah, kau kemari, tunjukkan beberapa gebrak permainanmu, bila mencocoki seleraku nanti ku ganti berlipat ganda. Kata Tan Tsiok Sing, hidupku hanya menangkap burung memandangku. menceng ikan, permainan apa pula yang ku bisa. Tapi aku tahu aturan, hutang jiwa bayar jiwa, hutang harta bayar uang, kalau kau tidak mau ganti, aku akan gugat kalian, dengan mengembangkan ginkang pet-poukansian, dalam jarak yang dekat ini, larinya melebih kecepatan kuda kencang, cepat sekali dia sudah tiba di lareng di mana kawanan berandal masih bergerombol. Baru sekarang kawanan berandal itu insaf bahwa bocah kampungan yang tidak terpandang ini ternyata memiliki kepandayan yang lihai, tapi mengingat dia hanya bocah ingusan seorang diri lagi, maka mereka tetap tidak memandangnya sebelah mata. Beramai-ramai mereka merubung maju. Kepala berandal tiba-tiba berteriak, awas kalian, belum lenyap suaranya, tiba-tiba dilihatnya cahaya terang kemilau menyilomete, kiranya pedang Tan Cilok Sing telah terlolos keluar. Belum lagi kepala berandal ini melihat jelas, delapan berandal yang merubung maju itu sekaligus roboh terkapar. Jumlah kawanan berandal ini kira-kira belasan orang, kini separoh di antaranya dalam segebrak telah dirobohkan. Tiada satupun yang kuasa bersuara atau bergerak, tapi tidak pula tampak badan mereka cedera mengeluarkan darah. Celaka, teriak kepala berandal, bocah ini pandai ilmu siluman, sudah tentu kepala berandal ini tidak tahu kalau anak buahnya sekaligus dalam segebrak itu telah tertusuk hiat sonnya oleh kecepatan gerak pedang Tan Cilok Sing, maka di akhirnya anak buahnya terbunuh oleh ilmu siluman bocah cilik ini. Kaget dan marah pula kepala berandal ini, tetap bercokol di punggung kudek putih. Dia ayun golok besar yang berpunggung tebal itu terus membacok dengan lat pihoasan mengincar batok kepala Tan Cilok Sing. Cepat Tan Cilok Sing angkat pedangnya menangkis, terang lelatu api meletik, ujung golok berpunggung tebal milik kepala berandal ternyata tertabas kutung. Tapi Tan Cilok Sing juga rasakan pergelangan tangannya kesemutan, hampir saja pek hang kiam tak kuat dipegangnya lagi. Kepala berandal ini ternyata kepala batu, golok sudah buntung tapi dia rebut sebatang toya baja, dari salah seorang anak buahnya, dengan gaya taisan apting kembali mengeperuk ke arah Tan Cilok Sing, bentaknya, kau punya pedang pusaka aku juga tidak takut. Kalau kau mampu hayo kutungi pula toya bajaku ini, toya merupakan senjata berat, betapapun tajam pedang pusaka itu untuk memotongnya jelas tidak mudah. Apalagi tenaga kepala berandal ini jelas lebih kuat dari Tan Cilok Sing, berada di atas kuda lagi, Tan Cilok Sing. Yang ada di bawah jelas kalah posisi, maka setelah dencing benturan meredah, batang toya itu memang gumpil dan tergores di banyak tempat. Sementara Tan Cilok Sing tertolak jatuh terduduk di atas tanah. Lekas kepala berandal menarik kendali mengeperak kuda maju, toya di tangannya kembali terayun terus mengeperuk pula ke arah Tan Cilok Sing. Sementara lima berandal lagi yang juga menunggang kuda mengeperak kudanya menerjang tiba, pikirnya hendak menginjak-injak Tan Cilok Sing menjadi pergedel. Ternyata tidak sia-sia Tan Cilok Sing menggembleng diri selama tiga tahun ini, dalam saat-saat kritis itu, mendadak dia meletik bangun selincah ikan, kini tiba saatnya dia pamer kepandayan yang dipelajarinya dari ajaran Tio Tan Hong. Empat ekor kuda yang membedal kencang menerjang tempat kosong. Cepat sekali dengan gerakan di tanah kering mencabut lopak Tan Cilok Sing sudah mencelat mumbul ke atas setinggi satu tombak lebih, lebih tinggi dari kepala berandal yang bercokol di punggung kuda. Bentaknya, hutang jiwa bayar jiwa, hutang uang bayar uang, kau harus mengganti keledaiku yang mati, seret, dari tengah udara tiba-tiba pedangnya menusuk turun. Jurus ini dinamakan Bing Poh Kiusiau, bukan saja gaya serangannya liahai dan ganas, perubahannya pun menakjubkan dan sukar dirabah. Meski tinggi kepandayan kepala berandal ini, namun kapan dia pernah menyaksikan apalagi melawan ilmu pedang tingkat tinggi yang liahai ini, belum lagi dia sempat mengerjakan toyah bajanya, pedang Tan Cilok Sing telah menusuk dirinya dengan telak. Kini posisi berganti, kepala berandal tertusuk roboh dari punggung kuda, dan kebetulan tubuh Tan Cilok Sing yang meluncur turun hingga di punggung kuda, setelah duduk tegap di atas pelana dia membentak dengan suara dingin, kalau tidak terima hayo kalian maju pula. Kepala berandal ternyata tahu diri, jiwanya selamat karena si bocah menaruh belas kasihan, kalau tidak jiwanya barusan sudah hamblas di ujung pedang orang, umpama selamat, tulang pundaknya pasti tertutup putus, berarti kepandayan silatnya akan punah pula, karuan ciutnya linya, tanpa banyak bersuit lagi lekas dia mencemplak ke punggung kuda yang lain terus dibedal lari turun gunung. Bahwa kepalanya lari sudah tentu kawanan berandal lain yang segar lekas-lekas ngacir. Kini kecuali delapan berandal yang tertutup hiatunya dan tak mampu bergerak itu masih ada seorang lagi, yaitu wakil kepala berandal, sebetulnya besar juga hasratnya melarikan diri sayang kuda putih yang ditungganginya itu tidak mau tunduk akan kehendaknya. Berkata Tan Ciuok Sing seorang diri, kuda ini jelas tidak sepadan dengan keledai ku, aku tetap dirugikan. He he, kuda putih yang gagah ini sih boleh juga, biarlah kuda putih ini yang kupilih sebagai gantinya. Melihat orang menghampiri, sementara kuda yang ditunggangi tidak mau tunduk hanya terputar-putar saja di tempat, kini mendadak berjingkrak dan membul kaki depannya, karena tidak menyangka, wakil kepala berandal itu semakin gugup, dilihatnya Tan Ciuok Sing memburu datang pula, serasa terbang arwahnya, lekas dia berteriak, mohon ampun hohar, biarlah kuda ini ku serahkan kepadamu, dikala dia bicara ini kembali kuda putih melompat tinggi terus berjingkrak pula, sehingga penunggangnya terlempar jatuh terguling. Kuda ini bukan milikmu, memangnya aku berterima kasih, hayo enyah, bentak Tan Ciuok Sing. Babak belur dan benjut muka wakil kepala berandal, tanpa hiraukan luka dan rasa sakit lekas dia menggelundung ke bawah lereng tanpa berani bersuara. Tan Ciuok Sing lompat turun mendekati kuda putih serta menepuknya perlahan, katanya tertawa, jangan kau umbar. Adatmu kepadaku, mari kuantar kau menemui majikanmu, agaknya kuda putih ini memang cerdik dan pandai mendengar ucapan manusia, sambil meringkik perlahan dia menunduk dan mengelus kepalanya ke badan Tan Ciuok Sing. Segera Tan Ciuok Sing membubui obat pada luka-luka di kaki depannya setelah itu kuda putih menekuk kedua lutut depannya, lagaknya seperti menyuruh Tan Ciuok Sing lekas naik ke punggungnya. Sebetulnya Tan Ciuok Sing masih kasehan untuk menunggang kuda yang terluka kakinya ini, tapi karena kuda ini pandai menangkap ucapan manusia, mengingat lukanya juga tidak parah, maka dengan tertawa dia berkata, baiklah aku tahu kau ingin lekas bertemu dengan majikan, aku ak pun tidak perlu sungkan lagi. Jarak Ang Wapoh sampai ke Tahili kira-kira hanya 300 li, dengan kekuatan lari kuda putih ini dalam satu hari dapat ditempuhnya. Tapi kuatir luka-luka kakinya tambah berat, maka Tan Ciuok Sing tidak membedalnya lari kencang dia biarkan saja kuda ini lari seenaknya, maka di tengah jalan dia perlu menginap semalam. Hari kedua pagi-pagi sekali Tan Ciuok Sing sudah menempuh perjalanan, setelah melewati jalan pegunungan Yauk naik turun dan berbatu-batu, kira-kira tengah hari dia sudah keluar dari sebuah selat dan nampak di depanan jauh sana bayangan sebuah kota yang angker dan megah. Saat mana sudah mendekati Senja, mengingat dirinya harus menemukan orang di kota Tahili, terpaksa diabaikan kesempatan menikmati panorama alam semestanan indah permai, kuda di bedal kencang. Mendekati kota, orang yang berlalu di jalan raya semakin banyak, banyak orang-orang di jalan sama memuji kuda putihnya yang gagah dan berlari sekencang angin. Hari sudah gelap Tan Ciuok Sing baru memasuki Tahili, setelah menemukan sebuah hotel dia menginap di sini. Hari kedua dia keluar menyirapi berita, namun karena dia tidak kenal siapa nama kedua pasangan muda-mudi itu, maka hasilnya nihil, sehari penuh dia keluntang-keluntung dalam kota tanpa berhasil menemukan jejak kedua orang yang dicarinya itu. Hari ketiga Tan Ciuok Sing mendapat akal, pikirnya, daripada aku ubek-ubekan mencari mereka, kenapa tidak berusaha supaya mereka yang mencari diriku. Jiang San dan Ni Hei merupakan dua obyek tamasya yang termashur di Tahili, setiba di sini kenapa tidak aku melancong ke sana, pagi-pagi benar dia sudah menunggang kuda putih, sengaja dia belak-belok melewati jalan raya yang ramai tanya orang-orang di jalanan minta petunjuk ke arah mana dia harus pergi untuk menuju ke Jiang San. Bahwasannya dari pemilik hotel tadi dia sudah tanya arah dan letak Jiang San, maksudnya itu bukan lain hanyalah supaya menarik perhatian orang sehingga terdengar oleh kedua muda-mudi itu serta tahu di mana jejak dirinya. Naik perahu mengarungi Ni Hei, tibalah di adik kaki Jiang San, puncak gunung diselimuti salju, namun di antara warna putih salju yang mengkilap itu tampak juga warna coklat kehitaman dari batu-batu gunung serta dahan-dahan yang sudah gundul. Dari sinilah timbulnya nama tambahan Tiam Jong San yang kenamaan itu. Hari itu kebetulan hari libur di negeri Tahili, sehingga kaum pelancongan tidak sedikit yang membanjir datang menikmati keindahan alam Tiam Jong San nan molek dan berhawa sejuk. Setiap pelancong yang melihat kuda tunggangan Tan Cilok Sing tiada yang mengunjuk jempol memuji kegagahannya. Sudah dua hari aku putar kayun mengelilingi kota dan tempat-tempat ramai yang dikunjungi pelancongan, jikalau benar majikan kuda ini berada di Tahili, tentu dia sudah dengar. Akan diriku, biarlah aku segera pulang saja, demikian batin Tan Cilok Sing setelah setengah hari menjelajah pegunungan Tiam Jong San. Setiba di kaki gunung, di antara lebatnya pepohonan daun melingi dia berteriak memanggil tukang perahu. Tukang perahu menyambut kedatangannya dengan tertawa, katanya, Siang Kong, cepat betul kau kembali. Jong San sebesar dan seluas ini memangnya bisa ku jelajahi dalam setengah hari ini, ujar Tan Cilok Sing, cukuplah asal bisa sekedar menikmati keindahan nan permai di gunung ini. Senjak telah menjelang, sinar surya yang hampir terbenam keperaduannya memancarkan cahaya keemasanan kemilau di permukaan air, menambah asri, perahu-perahu layar para nelayan yang berdendang lagu menyambut datangnya senjak kala mulai berlaju kembali ke pangkalan. Di saat Tan Cilok Sing terpesona memandangi kesibukan para nelayan di tengah danau ini tampak sebuah perahu pesiar yang dipajang molek dengan layar lempeh tengah berlaju ke arah sini mengikuti angin bulitan. Tukang perahu kelihatan tercengang, katanya, Siang Kong ya memang suka melancong, hari sudah hampir gelap, dia masih berada di sini. Padahal, kau sudah menjelajah Jong San dan pingin pulang. Tan Cilok Sing tercengang pula, katanya, Siang Kong ya dari Istana Toan maksudmu. Kecuali Istana Toan, di negeri Thaili kita ini memangnya ada Siang Kong ya kedua? Loong ya hanya mempunyai seorang anak tunggal ini, namanya Kiamping. Jadi Siang Kong ya ini suka berdharma wisata? Tanya Tan Cilok Sing. Ya, Siang Kong ya suka pelesir. Terhadap siapa saja dia ramah tamah, terhadap rakyat jelata macam kami pun dia suka memberi hormat. Tak pernah dia jual tampang dan berlagak sebagai pangeran. Oh, apa ya, agaknya dia seorang pemuda yang baik? Ujar Tan Cilok Sing. Memangnya Siang Kong ya kita ini laki-laki yang jarang ada bandingannya. Kabarnya ilmu sastra dan ilmu silat sama-sama tinggi tingkatannya. Dalam monghu betapa banyak guru-guru silat, namun hanya beberapa saja yang mampu menandingi dia. Cuma ada satu hal cirinya. Ciri apa tanya Tan Cilok Sing? Sebetulnya juga bukan ciri jelek. Kita kan rakyat jelata, semua sama menyanjung dan mencintainya, sayang dia tidak pernah berbuat seperti yang kita harapkan, karena itulah kita merasa sedikit masgul. Soal apa bikin kalian masgul karenanya? Tanya Tan Cilok Sing pula. Sampai sekarang dia masih belum menikah, sahut tukang perahu. Mungkin lo ong ya merasa usianya masih kecil, maka belum mencarikan jodoh baginya. Memangnya soal jodoh perlu dibuat heran. Kita sudah biasa memanggilnya si ong ya sebetulnya usianya tidak kecil lagi, tahun ini dia sudah 28 tahun. Kalau dia pandai sastra mahir silat, sepantasnya kalau istrinya itu seorang yang sepadan. Soal jodoh kan tidak boleh dipaksakan ujar Tan Cilok Sing tertawa. Ucapanmu memang tidak salah si yang kong, ucap tukang perahu. Lo ong ya sangat sayang padanya, maka dia serahkan soal jodoh kepadanya. Entah berapa banyak comblang yang hilir mudik keluar masuk istana, tapi semuanya ditampik mentah-mentah. Dikala mereka bercakap-cakap ini, perahu hias yang megah itu jaraknya sudah semakin dekat. Tiba-tiba didengar nyadering suara senar harpa dipetik dari dalam perahu hias itu. Karuan Tan Cilok Sing menoleh dengan tertegun. Sering si ongnya dikala pesiar di danau, mencatur, melukis atau men musik di atas perahunya, demikian kata tukang perahu geli melihat sikap dan mimik Tan Cilok Sing yang lucu seperti orang kampungan. Bahwasannya Tan Cilok Sing bukan tertegun karena si ongnya ini mahir memetik harpa. Dia heran karena dia merasa kenal betul akan irama harpa itu. Siapa saja bila dia pandai memetik harpa, harpa macam apa saja tentu mudah dipetik, tapi bagi seorang ahli dia pasti bisa membedakan perbedaan antara irama harpa yang satu dengan harpa yang lain, apalagi orang macam Tan Cilok Sing cucu ki harpa yang sejak kecil sudah belajar seni harpa. Sekali dengar lagu petikan harpa dari perahu Hiya Sio Ongya di Alantes tahu, bahwa harpa yang dipetik itu adalah harpa warisan keluarganya itu. Waktu meninggalkan hotel tadi dia titipkan harpanya itu kepada pemilik hotel. Pemilik hotel kelihatan seorang yang jujur dan dapat dipercaya, maka dia yakin harpanya itu tidak akan hilang, apalagi bentuk harpa antik itu sudah kelihatan usang. Tapi di sini dia justru mendengar petikan lagu dari harpa antik miliknya itu. Apakah pemilik hotel menghadiahkan harpa antik itu kepada Sio Ongya? Atau secara kebetulan di dunia ini ada sebuah harpa lain milik Sio Ongya yang mirip harpa antik dirinya? Melihat dia asyik mendengarkan lagu, tukang perahu berkata, Tuan, kiranya kau pun ahli musik juga. Bagus tidak petikan harpa Sio Ongya kita? Bagus, petikan harpa yang bagus, puji Tan Cio Ong Sing hambar. Padahal dalam hati dia mereka-reka, jikalau betul harpa antik milikku itu, bagaimana aku harus bersikap? Sudah tentu dia segan mencari perkara dengan keluarga istana, tapi harpa itu adalah warisan keluarganya, betapapun tak boleh terjatuh ke tangan orang lain. Kini perahu hias yang berlayar itu berlaju kencang semakin dekat lagi, keraya tersingkap separoh, maka dari jarak tertentu masih kelihatan keadaan di dalam perahu. Tampak seorang pemuda berdandan seperti pemuda bangsawan tengah duduk menghadapi meja pendek, di atas meja inilah terletak harpa yang lagi dipetiknya itu. Begitu memandang ke sana, jantung Tan Cio Ong Sing serasa berdebur semakin keras, meski harpa itu terbakar jadi abu juga tetap dikenalnya baik, dia yakin harpa di atas meja yang lagi dipetik pemuda itu betul adalah harpa antik peninggalan kakeknya itu. Dua gadis pelayan tampak berdiri di kanan kiri si pemuda, seorang sedang sibuk membakar dupa wangian, seorang lagi tengah tertawa sedang berkata kepada si pemuda, Sio Ongnya, sukalah kau petik sebuah lagu lagi yang bernadariang? Lagu apa yang kau gemari tanya Sio Ong Jaya? Lagu kampung halaman saja, sahup pelayan cilik itu. Agaknya kau sudah kangen rumah, baiklah, aku yang petik harpa, kau yang bernyanyi, demikian kata Sio Ong Jaya. Di kala suara harpa mengalun, lekas tukang perahu mendorong Tan Cio Ong Sing ke samping. Sudah tentu Tan Cio Ong Sing melenggong, tukang perahu berbisik di pinggir telinganya, Tuan, kau masuk saja ke kabin, jangan kau pandang pelayan orang begitu rupa. Merah muka Tan Cio Ong Sing, tanpa bicara lekas dia masuk ke kabin. Dalam hati masih bingung berpikir, harpa antiku itu bagaimana? Bagaimana baiknya minta kembali harpa itu? Didengarnya pelayan cilik itu sudah tarik suara berdendang dan berjoget dengan riang dan mengasyikan. Di kala sebuah lagu habis dinyanyikan perahu hias itu pun kebetulan merapet dengan perahu yang dinaiki Tan Cio Ong Sing. Lama Tan Cio Ong Sing terlongong, bukan karena petikan harpa Sio Ong Ya yang bagus, meski Sio Ong Ya ini pandai memetik harpa, tapi bagi tingkatan seorang ahli harpa seperti Tan Cio Ong Sing, petikan harpa Sio Ong Ya masih dianggapnya biasa adalah karena petikan harpa dan lagu kampung halaman itulah yang membuatnya kangen pada kampung kelahirannya. Percakapan merdu di atas perahu hias itu menyadarkan lamunannya, didengarnya pelayan itu berkata, Eh, Sio Ong Ya, lihatlah kuda putih itu, kuda putih Tan Cio Ong Sing memang ditambat di bulitan. Sio Ong Ya bersuara heran juga, agaknya dia berbicara beberapa patah, cuma suaranya rendah tidak terdengar oleh Tan Cio Ong Sing yang berada dalam kabin. Kedua perahu sudah berendeng, tukang perahu menghentikan perahunya. Tukang perahu di atas perahu hias berkata, Tuto Asyok, Sio Ong Ya suruh aku memberi salam kepadamu. Tertawa lebar tukang perahu saking senang, katanya, banyak terima kasih, tolong sampaikan juga salam hormatku kepada Sio Ong Ya. Tuto Asyok, kata tukang perahu hias, siapakah tamu di dalam perahmu? Jantung Tan Cio Ong Sing berdebur keras, batinnya, nah, menyangkut diriku. Tukang perahu menjawab, seorang pemuda pelancongan. Tukang perahu hias berkata pula, Sio Ong Ya suruh aku menyampaikan, katanya mohon dimaafkan atas sebuah permintaannya. Kenapa Sio Ong Ya begini sungkan, ada perintah apa sedila katakan saja, sahut tukang perahu. Tukang perahu hias berkata, Sio Ong Ya ingin mengundang tamu di atas perahumu untuk berbincang-bincang di sini. Kaget dan girang tukang perahu, lekas dia menunduk ke dalam kabin berkata lirih, Tuan, apakah kau kenal baik dengan Sio Ong Ya? Jikalau aku kenal dia, buat apa tadi aku tanya kau tentang dirinya sahut Tan Cio Ong Sing. Tapi Sio Ong Ya mengundangmu ke atas perahunya, Sio Ong Ya sudi memberi muka, memangnya aku ini tidak tahu diri ujar Tan Cio Ong Sing. Memangnya, orang lain menyembah lima kalipun, takkan diluluskan permintaannya, ujar tukang perahu, lekas dia mengambil lemparan papan panjang dipasang sebagai tangga penyeberangan, lalu dia bantu Tan Cio Ong Sing menuntun dan menyeberangkan kuda putih. Anak buah Sio Ong Ya telah memberi persen kepada tukang perahu, katanya, cuan tamu ini, nanti akan kami antar dia pulang, kau tidak usah menunggunya, tukang perahu mengiakan samlil munduk-munduk, cepat-cepat diakayuh perahunya pergi dengan tertawa riang. Dalam pada itu Sio Ong Ya yang bernama Tuan Kiam Ting sudah menyingkap kerai dan berdiri di dalam kabin, katanya. Terlambat menyambut kedatangan tamu dari jauh, mohon dimaafkan pelayanan yang kurang pantas ini. Tan Cio Ong Sing menjura, katanya, rakyat jelata kampungan seperti deriku sungguh berbesar hati mendapat penghargaan untuk bertemu. Sebelum ini saling tidak kenal, entah sebab apa gerangan Sio Ong Ya mengundangku kemari? Waktu berbicara metu, Tan Cio Ong Sing tidak memandang Sio Ong Ya. Harpa antik itu terletak di hadapannya, dengan seksama dia mengamat-amati memang betul, dia yakin harpa ini adalah miliknya. Pelayan cilik itu tertawa cekikikan, katanya, Sio Ong Ya, bicara dengan tamu kenapa begini kolokan, memangnya tidak berkelebihan? Betul, ujar Toan Kiam Ping, tamu agung berkunjung, banyak sungkan memang terlalu berlebihan. Kali ini aku memberanikan diri mengundang Anda, tentunya banyak pertanyaan dan curiga, biarlah aku mulai saja dengan duduk persoalannya. Aku bernama Toan Kiam Ping, harap tanya siapa nama mulia Anda. Setelah Tan Cio Ong Sing menyebutkan namanya, Toan Kiam Ping berkata, Tan Heng, tanpa berkedip kau mengawasi harpa kuno ini, apakah sebelum ini kau pernah melihatnya? Diam-diam Tan Cio Ong Sing sudah berkeputusan, umpama dia harus berbuat salah terhadap si Ong Ya ini, betapapun harpa ini harus diminta kembali, maka dia berkata, Ya, aku merasa heran. Apanya yang kau herankan tanya Toan Kiam Ping? Bicara terus terang, di rumahku terdapat pula sebuah harpa kuno seperti ini. Sungguh tak nyana bahwa di dunia ada barang antik serupa ini, sembari bicara dia perhatikan mimik dan reaksi Si Ong Ya. Tidak menjawab pertanyaannya, Toan Kiam Ping malah tertawa, katanya, meski kami baru saling kenal, kalau diusut mungkin sebelum ini kita sudah ada hubungan. Hubungan ini kemungkinan menyangkut harpa kuno ini. Heran dan tidak mengerti, tanya Tan Cio Ong Sing, selamanya aku tak pernah datang ke Tai Li. Entah dan mana datangnya hubungan ini? Terdapatlah seorang guru ahli harpa yang tiada bandingannya di kolong langit ini, dia sitan menamakan dirinya Ki Harpa, orang banyak memanggilnya Dewa Harpa. Entah pernah apa ahli harpa ini dengan Tan Heng? Beliau adalah kakeku, sahutan Cio Ong Sing. Nah, itulah betul, ucap Tok An Kiam Ping, Tan Heng, kau belum pernah datang ke Tai Li tapi kakekmu dulu pernah berkunjung ke Tai Li. Kapan hal itu terjadi? Kira-kira sudah berselang 20 tahun? Waktu itu aku baru berusia 7 tahun, demikian tutur To An Kiam Ping. Maklum aku tidak tahu, itu waktu aku belum lahir, demikian batin Tan Cio Ong Sing. Tutur To An Kiam Ping lebih lanjut, meski aku baru berusia 7 tahun, tapi ingatanku tajam kesanku mendalam. Begitu kakekmu mendemontrasikan kepandainya seluruh istana menjadi gempar, semua mendengarkan dengan terlonggong seperti orang mabuk. Waktu itu sebetulnya aku sudah minta seorang busu menemaniku pergi jongsan menangkap burung, tapi mendengar irama harpa kakekmu, terasa begitu merdu melebihi kicauan burung, sehingga aku lupakan janji itu sehingga busu itu keceleh. Masih segar dalam ingatanku, harpa yang dimainkan kakekmu dulu adalah harpa yang ini pula. Waktu itu pernah aku merabanya, kupikir kayu rongsokan yang sudah rongsok begini ditambah beberapa. Senar, di tangan kakek tua ini kenapa bisa memperdengarkan irama lagu semerdu ini lalu dia bergelak tawa, Tan Heng, tentunya kau sudah mengerti sekarang? Kaget dan senang hati Tan Cio Ong Sing, katanya, jadi harpa ini adalah, adalah, betul, harpa ini adalah milik keluargamu, ujar Toan Kiemping, tapi legakan saja hatimu, meski aku mengembilnya. Kini ku undang kau kemari, maksudku hendak mengembalikan barang ini kepada pemiliknya. Kalau Si Ong Ya suka pada harpa ini, seharusnya boleh ku berikan kepada Si Ong Ya. Demikian kata Tan Cio Ong Sing dengan ragu-ragu. Belum habis dia bicara, pelayan cilik tadi cekikikan, katanya, lo, kenapa begitu, kalau kau tidak mengambilnya pulang, bukankah Si Ong Ya menjadi pencuri malah? Toan Kiemping berkata, aku tahu dalam hatimu pasti masih bertanya-tanya, bagaimana aku bisa mengambil barangmu dari hotel. Haha, Tan Heng, jikalau tadi kau tidak mendengar petikan lagu harpaku tadi, belum tentu kau mau bertemu dengan aku? Ini memang betul, demikian batin Tan Cio Ong Sing. Sudah tentu diariku mengucapkan, tanyanya, masih satu hal yang belum ku mengerti, mohon dijelaskan. Dari mana Si Ong Ya tahu aku punya harpa antik ini? Sebelum datang ke hotel penginapanmu, aku memang tidak tahu, sahut Toan Kiemping, aku memang sengaja mencarimu. Tan Cio Ong Sing sudah membandek beberapa bagian, katanya, sungguh merupakan suatu kehormatan besar. Tapi untuk keperluan apa Si Ong Ya memerlukan datang ke hotel mencari diriku? Tan Heng, jangan terlalu sungkan. Kalau sungkan berlebihan, berarti kau tidak menganggapku sebagai kawan. Panjang kalau diceritakan, tapi boleh secara ringkasku jelaskan, persoalan terletak pada kuda putih itu. Kuda putih ini memang bukan milikku, ujar Tan Cio Ong Sing tertawa. Aku tahu. Kuda ini milik salah satu dari Kang Lam Siang Hiap yang bernama Cheong Bin Siu, betul tidak? Kang Lam Siang Hiap Tan Cio Ong Sing menegas. Lo, kau belum tahu asal-usul mereka? Di kota Hang Ciu terdapat dua keluarga besar persilatan. Keluarga KWE dan keluarga Cheong. Kedua keluarga memangnya punya hubungan famili. Cuan muda keluarga KWE bernama KWE Biang, dia punya Piau Moai yang bernama Cheong Bin Siu, meski masih berusia muda, namun di daerah Kang Lam sudah angkat nama besar, maka mereka dijuluki Kang Lam Siang Hiap. Betul, ku dengar mereka saling membahasakan Piau Heng Moai. Tapi kuda ini berhasil ku rebut dari kawanan berandal, panjang juga kalau diceritakan. Duduk persoalannya aku sudah tahu, ujar Toan Kiamping. Dari mana kau tahu? Tanya Tan Cio Ong Sing heran. Dua hari yang lalu Kang Lam Siang Hiap juga datang ke. Tai Li, mereka sudah bertemu dengan aku, mereka ceritakan di. Ang Wapoh kehilangan seekor kuda tunggangan, hari ini ada orang memberitahu kepadaku, katanya ada seorang pemuda pelancongan dari luar daerah menunggang seekor kuda putih, menginap di sebuah hotel di sebelah barat kota. Maka aku datang ke hotel itu mencarimu. Chiang Kui bilang kau tamasya kejongsan, mungkin karena dia ingin mengambil hatiku, maka barang titipanmu diperlihatkan kepada aku. Aku kenal. Harpa antik ini, aku yakin anak keturunan Ki Harpa pasti tidak sekomplotan dengan kawanan berandal dari Ang Wapoh. Toan Kiamping menaruh hormat dan menghargai kakeknya, maka dia pun yakin dan percaya bahwa dirinya pasti bukan orang jahat, maka timbul rasa kagum dan simpatik Tan Siok Sing pada pangeran ini, maka dia lantas berkata, Si Oong Ya, ada sebuah hal mohonka suka membantu. Sekali bertemu seumpama sahabat lama, Tan Heng tak usah sungkan, silakan katakan. Kuda putih ini harap Si Oong Ya suka merawatnya, aku sudah berikan seekor kuda lain yang jempolan juga. Kepada Ciong Liap, meski tidak sebanding kuda putih ini. Kukira terpautnya juga tidak jauh. Kang Lam Siang Hiap sudah pergi, kuda putih tertinggal di sini tiada gunanya, kau akan menempuh perjalanan, boleh kau gunakan saja. Justru karena mereka sudah meninggalkan tempat ini, entah kapan baru akan bertemu mereka di Thaili, maka mohon bantuan Si Oong Ya untuk menyerahkan kepada pemiliknya. Entah kapan suatu ketika mereka toh akan kemari lagi. Itu belum tentu, mungkin mereka kembali tanpa lewat Thaili. Umpama kembali mungkin sudah setahun berselang, sejenak Toan Kiam Ping berpikir lalu bertanya, Tan Heng, maaf kalau aku kurang hormat, bolehkah aku tahu kemana tujuanmu? Aku akan pergi ke Tai Tong Hu di San Hii, sungguh kebetulan, Kang Lam Siang Hiap justru juga pergi ke Tai Tong Hu. Mereka juga ke sana? Konon tempat itu kini sedang berkecambut peperangan? Bukankah kau hendak ke sana? Ada urusan pribadi yang harusku selesaikan, tidak bisa tidak aku harus ke sana. Kecuali urusan mereka sendiri, mereka pun mengembang tugas penting, maka mereka harus pergi ke sana juga, lalu dia menjelaskan pula, tentunya kau sudah tahu, pasukan Watsu sudah menduduki provinsi daerah barat negeri kita. Tapi yakin gerakan laskar rakyat kita masih kuasa membendung mereka. Kini pasukan besar Watsu dipusatkan di luar perbatasan Ganbun Koan, segala saat siap menyerbu ke Tionggoan. Di luar Ganbun Koan ada juga laskar rakyat yang dipimpin oleh Kim Tzu Chee Choo Choo San Bin. Tujuan Kang Lam Siang Hiap adalah membantu mereka. Kami pun akan hubungan dengan Kim Tzu Chee Choo untuk merancang kera bagaimana bergabung melawan penjajah. Berpikir sebentar Tan Tsiok Sing lalu berkata, kalau demikian, terpaksa biar kuda ini tetap ku bawa ke Taitong Hu untuk mencari mereka. Tapi, tapi apa tanya Toan Kiyamping? Terus terang, baru kali ini aku berkecimpung di Kangow, sama sekali tiada kenalan dengan kaum persilatan, dengan Kim Tzu Chee Choo sama sekali tiada hubungan, umpama aku bisa menghindari pasukan kuda musuh dan keluar dari Ganbun Koan, mungkin tidak gampang uutuk bertemu dengan Kim Tzu Chee Choo. Toan Kiyamping tertawa, katanya, barisan Kim Tzu Chee Choo berada di luar Ganbun Koan, konon semelarang waktu hijrah ke lain tempat. Di mana letak markas pusat mereka yang pasti aku dan Kang Lam Siang Hiap juga tidak tahu. Tapi, kau tidak perlu mencari Kim Tzu Chee Choo, setiba di Taitong, yakin kau dapat mencari tahu berita mereka. Taitong Hau tentunya merupakan kota besar dalam situasi genting bagaimana bisa mencari kabar. Ada seorang pendekar yang tersohor bernama Inhau, tentunya kau pernah mendengar nama besarnya tanya Toan Kiyamping. Tan Chyok Sing terperanjat, katanya, meski aku cetek pengalaman, namun nama besar Intai Hiap tentu pernah ku dengar. Berkata Toan Kiyamping lebih lanjut, Paman Inhau adalah jago pedang nomor satu yang diakui dunia sejak 30 tahun yang lain, namanya Tio Tan Hong. Tio, Tai Hiap dulu ada hubungan intim dengan kakeku, pernah menginap beberapa hari di rumahku. Oleh karena itu setiap kali Intai Hiap berada di Inhlem, beliau pasti berkunjung ke rumahku. Terakhir kali kira-kira tiga tahun yang lalu, akhirnya entah kenapa sampai sekarang tak pernah ku dengar beritanya lagi, entah dia sudah pulang ke rumahnya. Sudah tentu Tan Chyok Sing tahu bagaimana nasib yang menimpa Inhau. Tapi karena dia baru saja kenal Toan Kiyamping, maka rahasia kematian Inhau tak berani dia ceritakan. Toan Kiyamping berkata lebih lanjut, tapi umpama Intai Hiap belum pulang, putrinya pasti ada di rumah. Oh ya, aku lupa beritahu padamu, Intai Hiap hanya punya seorang putri, namanya Insan Nona Inh pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kami. Sampai di sini pelayan cilik itu tiba-tiba cekikikan pula, timrungnya, Sio Ong ya, tentunya kau tak pernah melupakan Nona manis itu. Merah muka Toan Kiyamping, semprotnya, hus budak cilik campur bicara, kami sedang berunding tahu. Pelayan itu melelet lidah terus mendekat mulut menahan geli. Toan Kiyamping berkata pula, setiba di Taito, Kang Lam Siang Hiap pasti berkunjung dulu ke rumah keluarga Inh. Syukur. Bila Intai Hiap ada di rumah, beliau pasti berusaha bantu kalian menemukan Kim Tsu Chai Chu. Jikalau tiada, Nona Inh pasti punya akal untuk membantu. Hanya yang dikhawatirkan bila di sana sudah terjadi peperangan, Nona Inh terpaksa sudah pindah atau mengungsi. Tapi apapun yang terjadi, setiba kau di Taitong boleh kau berusaha mencarinya. Kuharap kau dapat menemukan dia, dari dia pasti kau memperoleh berita Kang Lam Siang Hiap. Baiklah, pasti ku usahakan menemukan Nona Inh, adakah pesanmu untuk ku sampaikan kepadanya? Tanya Tan Tsiok Sing. Pelayan cilik itu cekikikan pula selanya, betul siapa tahu di tengah jalan Kang Lam Siang Hiap mengalami sesuatu sehingga membatalkan keberangkatannya ke Taitong. Siaw Ongnya, kau pun ada orang lain yang dapat mengirim berita padanya. Jengahmu katoan kiamping, omelnya, kau semakin tidak tahu aturan, jangan menimbrung lagi. Lalu dia berpaling katanya kepada Tan Tsiok Sing, Baiklah, Tan Heng, aku titip sebuah pesan untuknya, bila dia ingin ngungsi kami akan menyambutnya di Taiti Li. Entah mengapa tiba-tiba hati Tan Tsiok Sing merasa kecut, batinnya, oh, kiranya si Yaw Ongnya ini sejauh ini tidak mau menikah karena diam-diam menaksir nonain itu. Nonain atau putri Inhau boleh dikata tidak pernah dikenalnya, gadis yang masih asing tapi seperti juga familinya yang paling dekat. Sebelum ajalin Inhau pernah berpesan supaya dirinya mencari putrinya itu, beliau mengharap dirinya bisa bergaul rapat dan seintim saudara sepupu sendiri, malah gurunya Tio Tan Heng mewariskan Peheng Kiam dan Cheng Bing Kiam yang dulu merupakan senjata andalan mereka suami istri, kepada dirinya dan putri Inhau, harapan beliau memang tidak diutarakan secara gamblang, tapi Tan Tsiok Sing maklum kemana junturungan gurunya. Tapi sekali-kali Tan Tsiok Sing tidak berani mempunyai pikiran yang tidak genah atau muluk-muluk, tapi kini setelah tidak sengaja tahu bahwa Siaw Ongya ini menaksir insan, mau tidak mau hatinya menjadi hambar. Sukar menjelaskan perasaan ganjil ini, entah itu iri, cemburu atau jelus, tapi terselip pula perasaan senang, kesadarannya lebih menang memerangi batinnya. Putri Intai Hiap merupakan pasangan setimpal dengan Siaw Ongya. Sepantasnya aku mengaturkan selamat pada mereka, jikalau hal ini kelak betul-betul menjadi kenyataan, pasti di alam baka Intai Hiap akan senang dan terhibur hatinya. Melihat orang melongo, Tuan Kiamping bertanya, Tan Heng, apa yang sedang kau pikirkan? Tidak apa-apa, ku pikir tidak akan pulang ke hotel lagi. Siaw Ongya, tolong kau bayarkan rekening hotelku, sembari bicara dia merogoh kantong hendak mengambil uang. Tuan Kiamping tertawa, katanya, sudah kulunasi seluruhnya, ongkos tidak seberapa, tidak usah kau sungkan. Cuma kenapa kau begini tergesa-gesa meninggalkan Tai Li? Marilah mampir ke rumahku menginap barang dua malam. Tidak usahlah, perang tengah berkecamuk di perbatasan, pesan Siaw Ongya juga tidak boleh tertunda, biarlah aku segera berangkat saja, maklum dia ingin selekasnya merampungkan pesan Inho Uden Gurunya. Begitupun baik, kata Tuan Kiamping sesaat kemudian, ku harap sekembalimu kelak, kau bisa ngobrol beberapa hari denganku, laju perahu masih tetap kencang, daratan sudah kelihatan tak jauh di depan sana. Tuan Kiamping berkata pula, Tan Heng, sebelum berpisah Sudikah kiranya kau membawakan sebuah petikan lagu supaya aku bisa menikmati petikan harpamu. Kalau Siaw Ongya suka mendengarkan, baiklah aku pamer sedikit kebodohanku, mohon tidak ditertawakan, lalu Tan. Ciyok Sing duduk bersimpuh dan mulai menyetem senar serta mulai memetik harpanya. Lagu yang dibawakan adalah lagu perjuangan bangsa melawan penjajah, begitu asik dan semangatnya dia membawakan lagu dengan sepenuh hati dan pikiran. Baru saja habis petikan lagu harpanya mendadak terasa dadanya kesemutan. Maklum dianggap oh dia melabrak kawanan berandal, dia sendiri juga terkuras hawa murninya, sampai kini belum pulih seluruhnya, karena tenggelam dalam petikan lagu perjuangannya sehingga darah bergolak pikiran berkobar semangat pun menyala, hati dan irama lagu berpadu, sehingga tanpa disadari darahnya mendidih dan menggumpal di rongga dada sehingga napas menjadi sesat. Tanda-tanda jelek ini harus lekas diusahakan penyembuhannya, kalau terlambat mungkin membawa akibat yang fatal kelak. Baru saja Tan Ciyok Sing hendak bersema di mengerahkan hawa murni, mendadak terasa punggung leher, pundak dan dadanya sekaligus kesemutan. Jari Toan Kiyamping mergerak secepat angin dengan kemahiran ilmu tutupnya, tiga hiatu di tubuhnya dalam sekejap telah ditutup. Toa Chiu hiat di punggung leher, King Gan hiat di pundak dan Hian Ki hiat di dada. Bukan main kejutan Ciyok Sing, dia kira siya Ong ia membokong dikala dirinya dalam keadaan kritis. Tak nyana rasa kesemutan tadi hanya sebentar saja, tahu-tahu dari hiatu yang tertutup ini timbul arus hangat yang mengalir ke seluruh badan sehingga segar dan nyaman. Maaf Tan Heng akan tindakanku yang gegabah ini, kata Toan Kiyamping, kulihat hawa murnimu seperti tersumbat, urat nadi harus segera diperlancar jalannya, maka tak sempat memberitahu lebih dulu, aku memberanikan bantu kau menyembuhkan luka-lukamu dengan It Chi Sian Keng. Tan Heng tak usah kuatir It Chi Sian Keng. Pengajaran keluarga ku ini jauh berbeda dengan ilmu Tiam Hiat dari aliran umumnya, kalau ilmu tutup aliran lain peranti melukai orang, adalah It Chi Sian Keng. Warisan keluarga ku ini khusus untuk menyembuhkan penyakit, jelasnya untuk menolong orang. Bermanfaat bagi kesehatan badan. Sesaat lagi terasa oleh Tan Ciyok Sing badannya memang semakin fit, semangatnya berkobar lebih menyala dari sebelumnya. Ternyata penjelasan Tuan Kiam Ping memang bukan bualan belaka sudah tentu hatinya amat senang dan berterima kasih. Diam-diam di Akagum juga akan ilmu Tiam Hiat orang yang begini hebat. Bahwasannya dengan bekal kepandayan Tan Ciyok Sing, sekarang jikalau dia bersiaga, tak mungkin Tuan Kiam Ping dapat menutuk Hiat Tonia, namun karena kejadian di luar dugaan, dalam sesingkat itu Tuan Kiam Ping mampu sekaligus menutup tiga Hiat Tu, jelas kepandayannya pun boleh dibanggakan. Tak heran di dalam memberikan komentar dan analisanya tentang berbagai aliran persilatan, suhu menonjolkan ilmu Tiam Hiat dari keluarga Tuan Detaili sebagai ilmu nomor satu yang tiada bandingannya memang tidak bernama kosong, demikian batin Tan Ciyok Sing. It Ciyan Kang ternyata memang mujijat dan menakjubkan, bukan saja dirinya terhindar dari bahaya luka dalam, semangat dan kesehatan badannya malah berlipat lebih meyakinkan. Maklum setelah hawa murninya terganggu, meski dapat bersema di mengerahkan Iwe Kang, mengontrol pernapasan mengendalikan arus tenaga menembus urat nadi, maka kesehatannya takkan banyak terganggu. Tapi dia sendiri tidak yakin apakah dengan care penyembuhan ini kesehatannya dapat pulih seluruhnya umpama dapat disembuhkan takkan secepat ini. Saking kagum kembali Tan Ciyok Sing mengaturkan terima kasih. Tan Heng memang tidak malu sebagai murid didik dari guru kenamaan, petikan harpamu ternyata tidak asor dibanding kakakmu dulu. Meski badan kurang sehat kau masih Sudi memetik harpa untuk menghibur hatiku, justru akulah yang harus berterima kasih padamu. Tiada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai balasan, untuk ini harap Tan Heng suka terima tanda kenang-kenangan yang tidak berarti ini, sembari bicara dia mengeluarkan secari kertas yang penuh ditulisi huruf-huruf kecil. Di atas kertas ini ditulis care bagaimana menyembuhkan luka atau penyakit dengan It Chi Sian Kang, harap Tan Heng suka menerimanya. It Chi Sian Kang sebetulnya juga dapat untuk melukai orang, tapi dengan bekal kepandayan Tan Heng tentunya takkan sudi mempelajari kepandayan yang tidak berarti ini, maaf kalau aku tidak mencatatnya di atas kertas ini. Tan Chi Oksing kaget, katanya, mana berani aku terima tanda kenang-kenangan sebesar ini dari Sia Wong ya? Banyak bahaya yang harus kau hadapi dalam perjalanan ini Tan Heng, kata Tuan Kiyamping, umpama tidak diperlukan untuk menolong orang juga baik. Tan Heng pertemuan kita kali ini memang terlambat, sukalah kau dengar perkataanku, apalagi kau mau terima titipan pesanku. Barang tak berarti begini sebagai tanda penghargaanku kepadamu. Kalau kau tak mau terima, sungguh aku kurang enak hati malah. Melihat sikap tulus orang terpaksa Tan Chi Oksing menerimanya. Sementara itu perahu sudah merapat dermaga. Seri buli mengantar sahabat akhirnya berpisah juga, demikian ucap Tok An Kiyamping, kini biarlah aku pinjam harpamu untuk mengantar keberangkatan Tan Heng dengan sebuah lagu perpisahan. Harap Tan Heng memberi petunjuk. Sia Wong ya terlalu sungkan, kata Tan Chi Oksing. Tuan Kiyamping mulai memetik harpa, pelayan cilik itu bernyanyi. Rawan dan masgul perasaan Tan Chi Oksing menjelang perpisahan ini, meski baru beberapa jam berselang persahabatan mereka, namun terasa betapa luhur dan tinggi budi pekerti persahabatan sepasang pemuda yang sama-sama gagah perkasa berjiwa patriot ini. Setelah naik di daratan Tan Chi Oksing mohon diri terus cemplak kudek putih berpisah dengan Tuan Kiyamping. Tuan Kiyamping berdiri mendelong mengawasi kepergian orang. Perjalanan dari Tai Li di Inlem ke Tai Tong sungguh merupakan jarak yang tidak dekat, naik gunung menyeberang sungai masuk selat keluar dari daerah rawa-rawa, kalau orang biasa mungkin harus ditempuh setahun lamanya. Untung kudek putih ini memang kuda jempolan, dalam jangka satu bulan dia sudah memasuki Juwan Se, lewat Han Tiong masuk Siampak terus memasuki Provinsi Sian He. Setelah tiba di Gin Lin, sepanjang jalan sering dia bertemu dengan kelompok-kelompok pengungsi. Dari penjelasan para pengungsi itu Tan Chi Oksing mendapat tahu bahwa pasukan besar Watsu sudah semakin mendekati Gang Bun Koan, tapi Tai Tong Hu masih berada di tangan pemerintah, legalah hati Tan Chi Oksing. Beberapa hari perjalanan lagi, kaum pengungsi yang ditemui semakin jarang, mungkin mereka yang bisa lari sudah habis mengungsi ke tempat lain, tetap tinggal hanyalah nenek-nenek atau kakek dan bocah-bocah kecil yang tidak mampu berbuat apa-apa untuk menunggu nasib yang bakal menimpa di rumah sendiri. Hari itu dia mulai beranjak di daerah Yan Ji San. Yan Ji San terletak di barat daya Tan Hong, setelah melewati gunung ini, kira-kira 70 li lagi akan tiba di tempat tujuan. Karena ingin cepat-cepat sampai, sengaja Tan Chi Oksing menempuh jalan pegunungan yang banyak menyingkat waktu dan memperpendek perjalanan, dengan kekuatan lari kuda putih ini, yakin sebelum petang nanti dia sudah akan tiba di petai. Tong! Dikala dia mencongklang kudanya di jalan pegunungan yang tidak rata ini, tiba-tiba dilihatnya di kaki gunung sana ada sebaris tentara, jumlahnya hanya belasan saja, semua menunggang kuda. Barisan kuda ini mencongklang kuda mereka di padang rumput nan luas dan lapang, mereka berdendang dan bernyanyi lagu perjuangan yang terdengar gagah dan berpadu penuh semangat, namun Tan Chi Oksing tak tahu lagu perjuangan apa yang mereka nyanyikan. Setelah agak dekat baru kelihatan seragam pakaian dan bendera yang berkibar. Ternyata mereka bukan barisan tentara kerajaan Bing, tapi barisan tentara asing. Tan Chi Oksing betul-betul kaget, sungguh tak nyana di sini kesampok dengan sepasukan kuda watsu, mungkinkah Tai Tong sudah diduduki musuh apakah kali ini dia dapat menunaikan tugas dengan baik? Hal ini membuat hatinya kebat-kebit. Tak kira masih ada pula kejadian yang lebih mengejut kau lagi. Mendadak barisan kuda itu menghentikan kudanya serta berpencar, lagu tidak dinyanyikan lagi, ada beberapa orang melompat turun dari punggung kuda. Dari ketinggian Tan Chi Oksing dapat saksikan kejadian di bawah sana dengan jelas, kini didapatinya bahwa barisan watsu ini ternyata tengah mengudak seorang han, kini mereka sudah mencinyandak yang dikejarnya, maka beberapa orang watsu itu lompat turun hendak membekuknya. Orang itu berperawakan kecil sedikit kurus, usianya kelihatan masih muda, dari kejauhan kurang jelas. Tapi jelas keadaannya bagai burung yang sudah ketakutan melihat bidikan panah, dia lari sana terobos sini. Orang-orang watsu itu berkauk dan mementak gusar, cepat sekali mereka telah mengepungnya dan akan membekuknya hidup-hidup. Di sini kelihatan betapa besar jiwa patriotik Tan Chi Oksing melihat bangsa sendiri terancam dan menjadi bulan-bulanan kaum penjajah, darah terasa mendidih di dada, segera dia kempit perut kuda serta membedalnya turun gunung. Kuda putih meringkik panjang, laksana angin lesus cepat sekali sudah berpacu di tanah datar. Tapi dalam jangka waktu singkat ini situasi di bawah sana ternyata sudah berbeda sekali. Hampir Tan Chi Oksing tidak berani percaya akan apa yang dilihat matanya. Orang Han itu adalah pemuda bertubuh kecil agak kurus bermuka kotor, pakaiannya masih terhitung rapi. Agaknya dia sengaja mengotori muka sendiri supaya tidak menjadi perhatian orang sehingga mudah untuk lari atau mengungsi. Pemuda yang mirip pelajar ini ternyata memegang golok dan kini sedang memutarnya kencang. Di waktu Tan Chi Oksing tiba di kaki gunung, kebetulan dia melihat pemuda itu tengah membaca keroboh seorang tentara watsu yang bertubuh kekar dan gagah. Di bawah kakinya kelihatan dua sosok mayat pula tiga orang watsu yang lain tampak berlari menyingkir dengan membawa luka. Tampak oleh Tan Chi Oksing gerakan bacokan tadi begitu lincah mantap dan tangkas sekali. Tapi yang membuat Tan Chi Oksing heran bukan karena permainan golok si pemuda yang liahai seperti ini, tapi ilmu golok yang dimainkan itu amat hafal dan dikenalnya dengan baik. Bacokan golok si pemuda tadi di dalam jurus sembunyi tipuan, di dalam gerakan ketambah variasi, tidak mengejar kemenangan dengan serangan membabi buta tapi lebih dulu bertahan membela diri, jelas jurus yang dimainkan pemuda ini adalah salah satu jurus dari ilmu golok keluarga ini yang bernama Yan Keng Pet Hang Chi Yang Tuse. Jurus ini peran tim menghadapi keroyokan musuh yang berjumlah banyak, tapi jurus Chi Yang Tuse yang berhasil dipelajari Tan Chi Oksing dari buku peninggalan In Hao, ternyata sedikit berbeda dengan jurus yang dimainkan oleh si pemuda. Chi Yang Tuse di dalam buku lebih keras dan merupakan serangan gencar, sebaliknya. Permainan Chi Yang Tuse si pemuda ini kelihatan lebih lembut dan kurang tenaga, di dalam permainan ilmu goloknya seperti dikombinasikan dengan gerakan jurus pedang nan lincah dan gesit, jelas berbeda dari kemurnian ajaran ilmu golok keluarga Hin. Tan Chi Oksing hanya tahu bahwa In Hao punya seorang putri, tanpa murid seorang pun. Kini mendapat melihat pemuda ini pandai juga memainkan jurus yang amat dikenalnya ini, karuan diam longo keheranan. Diam-diam dia lantas membatin, mungkin pengetahuanku ini yang masih cetek, dunia yang sebesar ini, bukan mustahil suatu aliran persilatan memiliki ilmu golok yang hampir mirip dengan ilmu golok keluarga Hin, atau kemungkinan pula merupakan kembangan yang berhasil dicangkok dari ilmu golok keluarga Hin. Maklumin Hao adalah pendekar besar yang tersohor di segala penjuru angin, adalah logis kalau ilmu goloknya pernah disaksikan orang banyak. Maka masuk di akal juga kalau Tan Chi Oksing mempunyai analisa begini. Enam tentara watsu yang mengeroyok si pemuda sudah tiga mati luka-luka, dua orang lagi masih bercokol di atas kuda melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, lekas mereka ke perak kuda berpencar arah, seorang memapak kedatangan Tan Chi Oksing, seorang lagi menerjang ke arah pemuda. Di kalah Tan Chi Oksing tertegun itulah, mendadak dirasakan angin bersiur di belakang kepalanya, tahu-tahu longge pang perwira watsu itu sudah mengempelang tiba. Sekilas masih sempat dilihat oleh Tan Chi Oksing, sekali membacok balik si pemuda kembali berhasil membacok roboh seorang musuh, sekali raih dia rampas pula sebatang ceng tongcian terus ditimpuk kacih arah perwira yang membokong Tan Chi Oksing, teriaknya memperingatkan, awas saudara, tujuan Tan Chi Oksing hendak menolong orang, kini berbalik orang yang menolong dirinya malah. Meski takjub mengawasi permainan ilmu golok si pemuda sehingga perhatian Tan Chi Oksing terpecah, namun bekal kepandainya sekarang sudah termasuk tinggi dibanding tokoh silat kelas 1, meski dibokong secara refleks dia masih mampu bertahan dan balas menyerang. Pada detik-detik yang gawat itu, terdengar terang yang nyaring diseling suara keras pula. Suara terang yang nyaring itu karena seng tongcian timpukan si pemuda dengan tepat membentur longgepang si perwira, sementara suara keras itu adalah hasil tabasan pedang Tan Chi Oksing yang memenggal kepala si perwira, darah menyembur tinggi ke angkasa. Kuda putih tunggangan Tan Chi Oksing ternyata cerdik pandai gagah pula, dalam sekejap itu, Tan Chi Oksing menjepit perutnya pula, agaknya tahu maksud majikannya, kuda putih segera menerjang maju dengan lompatan jauh ke depan laksana panah meluncur mengudak ke arah si perwira yang menerjang ke arah si pemuda. Baru saja si pemuda berpaling hendak memenggal kepala si perwira ini, dilihatnya bayangan putih berkelebat, kuda putih sudah melesat di samping tubuhnya, tahu-tahu perwira itu pun sudah terjungkal jatuh tanpa kepala lagi. Dua tentara Watsu yang masih selamat karuan ketakutan setengah mati, lekas mereka angkat langkah seribu. Si pemuda tidak hiraukan musuh yang melarikan diri, kedua mati menatap Tan Chi Oksing lekat-lekat. Tan Chi Oksing kira orang memperhatikan kuda tunggangannya, maka dia melompat turun serta memberi hormat. Katanya, kepandaian saudara sungguh lihai, si Yauta tidak tahu diri, bikin tertawaan saudara saja. Kepandaianmu juga hebat, ujar si pemuda tawar, pedangmu itu lebih hebat lagi, sikapnya yang tawar serba kaku lagi, bukan saja tidak nyatakan terima kasih, dia pun tidak membalas hormat. Heran Tan Chi Oksing dibuatnya, katanya, maaf kalau aku kurang hormat. Mohon tanya siapa nama besar saudara, apakah kau lari dari Taitong? Tidak menjawab, si pemuda malah balas bertanya, siapa kau? Aku si tan bernama Chi Oksing, tolong tanya. Mendengar nama Tan Chi Oksing seketika berubah air muka si pemuda, belum selesai dia bicara, tahu-tahu, seret golok si pemuda telah menabas dirinya. Mimpi pun Tan Chi Oksing tidak mengira si pemuda malah membalas kebaikannya dengan serangan golok yang mematikan ini, karena tidak menduga dan tiada siaga hampir saja lehernya tertabas. Untung reaksinya cukup cekatan dia masih sempat berkelit. Teriaknya dengan darah tersirap, sebelum ini aku tidak pernah mengenalmu, umpama aku terlalu campur tangan, maksudkan baik terhadapmu, kenapa kau hendak membunuhku? Sekali tabasannya luput, menyusul si pemuda memberondong lagi tiga jurusan serangan terpaksa Tan Chi Oksing kembangkan permainan Hong Ji Uji Pek Tu untuk melayaninya, namun dia tidak pecah perhatian untuk ajak bicara lagi. Sekejap match mereka telah saling labrak lima puluhan jurus, sejauh ini Tan Chi Oksing tidak mampu merebut golok orang, pemuda itu juga tidak mampu melukai Tan Chi Oksing. Diam-diam Tan Chi Oksing menaruh perhatian, terasa permainan golok orang memang mirip ilmu golok keluarga In. Lama-kelamaan tergerak hati Tan Chi Oksing, tiba-tiba dia menyerempet bahaya menyelingap maju dengan gerakan berani ujung jari tengahnya menyentik punggung golok si pemuda di kalah gerakan si pemuda belum dilancarkan cepat. Cepat dia melompat keluar kalangan, katanya, berhenti, berhenti. Pernah apa kau dengan intai hiap? Tapi si pemuda tidak mau berhenti, mukanya tampak beringas, sorot matanya pun menyala bengis, bentaknya, berani kau menyebut nama besar intai hiap, kalau hari ini bukan aku yang gugur, kaulah yang mampus. Ke, kenapa tanya Tan Chi Oksing gelagapan dan bingung, tahu-tahu sinar golok menyilaukan meta, serangan golok si pemuda semakin ganas setiap serangan mengincar tempat mematikan di tubuhnya. Karena sibuk melayani rangsakan di pemuda Tan Chi Oksing tidak sempat berusaha lagi. Perbuatanmu sendiri masa kau tidak tahu, hardi si pemuda, badan berputar mengikuti gerakan golok, kret di mana goloknya menyamber pakaian Tan Chi Oksing kena ditabasnya sobek memanjang. Diam-diam si pemuda merasa sayang, tabasannya ini di akhirnya bisa melukai tulang pundak Tan Chi Oksing. Situasi semakin gawat dan berbahaya bagi dirinya, terpaksa Tan Chi Oksing harus melolos pedang untuk memela diri. Setelah pedang di tangan, lebih leluasa dan santai saja, Tan Chi Oksing melayani serabuan lawan, dengan sejurus Sam Choan Hoat Lun, dengan mudah dia punahkan serangan berantai si pemuda. Tan Chi Oksing membawa dua bilah pedang Pek Lheng Kiam dan Ceng Bing Kiam. Pek Lheng Kiam tadi sudah diagunakan menabas mati si perwira, kini entah sengaja atau karena keripuhan menghadapi serangan golok lawan, dia mencabut Ceng Bing Kiam. Si pemuda tadi sudah perhatikan Pek Lheng Kiam yang dia pakai, kini melihat dia melolos Ceng Bing Kiam, maka perhatiannya semakin besar, setelah lebih diteliti, Ceng Bing Kiam ini seperti pedang yang sudah dikenalnya baik, karuan hatinya semakin kejut dan gusar.